Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terkoordinir ya Koordinir Iya dong Tanda petik ya Dan agak lebih Apa ya Mengenyuhkan hati gitu kan Ya siap Oke Iya aja Jadi minggu ini kita bakal ngomongin tentang Ideal relationship Asing 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 Ini relationshipnya Nggak harus Ini ya Nggak harus romantic relationship Bisa Enemy relationship Bisa Boleh 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 Terus Bisa juga Apa sih namanya Platonic Stuff juga bisa Jadi terserah Mau ngomongin tentang apa Tapi intinya tentang Ideal relationship Menurut Lu pada Dan kita-kita masing-masing Gitu lah ya Amin 200 kali ya kak ya Kita juga bakal ada Apa Jawabin pertanyaan ya Pertanyaan Kalau ada yang nanya Teman-teman Instagram Kalau ada yang nanya Ada kok Ada Kita nanti Kalau misalnya gedean-nya Tinggal tanya Masing-masing aja Nggak kok Pura-pura Nggak nanya gitu ya Tembaknya Oke Dari Gimana ya Ngomonginnya ya Menurut lo semua tuh Relationship itu Apa sih Relationship itu Hubungan Gue bisa mulai duluan Nggak Boleh Silahkan Kayaknya kalau Pertanyaan kayak gitu Agak susah ya Nggak spesifik gitu Karena relationship itu Ada banyak Dan menurut gue Tiap relationship itu Beda-beda Requirement Idealnya Iya bener Jadi nggak bisa Disamaratain Iya bener Tapi menurut gue Pada dasarnya Mari kita cancel Podcast hari ini Makasih lo ya Jadi kayaknya Lebih spesifik Kayaknya lebih bagus ya Apa gitu Ada relationship apa gitu Dibahas satu-satu aja Tapi nggak juga sih Kalau Kalau menurut gue Personally Sebenarnya sebuah Relationship itu Dasarnya sama Dimana ada Hubungan Antara dua orang Atau lebih Yang harusnya bisa Saling support Satu sama lain Regardless Apapun bentuk hubungannya Oke Iya bener Bisa Tergantung sih Kalau misalnya Seperti yang Seperti yang Ray tadi Bilang Enemy relationship Berarti kan Dua-duanya kan Eh kayak Antar Privalry gitu Tidak Tidak menguntungkan Jadi kayak Tetap tergantung Konteksnya juga Dalam konteks Apa sih relationship Yang kita omongin Nanti gimana Kayak gitu Sebenarnya Gue lebih setuju Kesela sih Soalnya Kalau misalnya Even Enemy relationship Lo tuh Jadi dapet Feedback Cara kasar ya Jadi blunt feedback Itu bisa dapet Dan itu Lo jadi bisa Menyaring Apa yang bagus Berarti Apa yang enggak Gitu Jadi kayak Kedewasaannya Tak paksa Ya maksudnya Idealnya itu Kayak Gak sama Sama yang Common relationship Gitu Iya bener Gak bisa dibilang sama Padahal gue Cuman nyeletuk doang Itu anime relationship Gitu Gitu Gini Ray ya Maneh tuh ya Kalau misalnya Ngomong sesuatu Itu bisa jadi panjang Ujungnya Kayak gini nih kan Naneiro simponi Nyeletuk kan Terus tiba-tiba Jadi nama kita Gitu kan It happens Ray It happens Tiba-tiba jadi Nyeritain Oke Oke Apa ya Kalau gitu ya By the way Sejarah Naneiro Udah dibahas Di podcast minggu lalu ya Silahkan dengar Oh iya Silahkan dicek Podcastnya Ada di channel Youtube Naneiro simponi ya Silahkan cek itu Iya ini yang nonton juga Di Youtube Tom Iya emang Tapi ini honestly ya Apa In all honesty Yang podcast nomor satu Itu kita lebih Abstract Jadi kalau misalnya Lu pada Lebih Prefer Ngomongan-ngomongan Abstract Dan Menghayal Itu Silahkan cek podcast nomor satu Kita juga Mantap Mantap Amin Mantap Oke Kalau gitu kita Ngomonginnya yang Building dulu kali ya Jadi kayak Jadi Relationship yang positif lah Oke Gue tabok lu Memangunnya yang ditabokin Kasihnya Ya silahkan Siapa yang mau mulai duluan Iya Jadi Kalau Menurut Menurut Ray Kenapa gue Ya apa Menurut Ray Relationship yang membangun itu Relationship yang seperti apa sih Apa ya Gue bingung juga sih Soalnya kan gue sendiri Sebenernya baru bisa Membangun relationship itu Akhir-akhir ini Jadi Masih belajar juga Tentang mengenai Relationship-relationship Tapi kalau menurut gue sih Yang penting Sama-sama Respect aja Kali ya Tapi bukan berarti Kayak Gue respect sama Pendapat lu Berarti gue tidak menentang Enggak gitu Jadi kayak Kalau misalnya Kan sama-sama respect nih Jadi Misalnya nih Kalau ada kasus yang kemarin Yang Bar-bar di hutan Bunuh diri itu Jadi kalau misalnya ada Apa Si A nya ini Gak setuju Sama si yang bar-bar ini Sebut saja si B Tapi si B pun Tetap sama opininya Kalau dia tuh Sebenernya gak salah gitu Itu tuh bisa jadi Perdebatan Di antara mereka Tapi Bukan berarti Mereka jadi musuhan Tapi Dengan disitu Mereka kayak Bukan adu pendapat sih Bertukar opini Dan Membangun Satu sama lain Agree to disagree Semacam itu Gimana jadi ya Iya gue ngerti Agree to disagree Jadi gimana Like you said Saling respect Walaupun berbeda gitu ya Iya Wow oke Jadi Dapat Tingkatan respect itu Masih tetap ada gitu loh Gue ngerti sih Sentimennya Ya Seperti itulah Kira-kira Artinya tuh Bisa kejadian Di segala macam Jenis Relationship ya Sebenernya ya Iya Di segala Tadi secara In general aja sih Gue bilangnya Iya bener Oke Itu relationship Yang membangun ya Iya Kenapa gue yang pertama Tadinya gue cuman pengen Jawab idem Sama yang lain gitu loh Terus Aku ada jawabannya Aku ada jawabannya Aku ada jawabannya Karena kamu Paling tua Soalnya Berisik Kalau kayak gitu Ntar podcastnya gak 2 jam Tapi 5 menit Ray Kenapa Iya bener juga Kalau kayak gitu Podcastnya gak 2 jam Tapi 5 menit Gak apa-apa Mempensi Sengkat waktu gitu Kalau gitu Dari siapa lagi ya Ada yang punya pendapat Tentang Produk Tuh pas gue aja ditembak Ini masih Pertangga Ideal relationship kan Gak Seputar ideal relationship Tapi ini Gue lagi nanya dulu Apa Ririsik yang membangun tuh Menurut kalian Seperti apa Gitu Jadi bukan Ideal relationship nih Iya Ideal relationship Oke Ini Ini Enaknya Gosir Mungkin Maksudnya Ideal relationship Buat pribadi sendiri kali Iya Itu nanti Kalau misalnya Menurut kita Masing-masing Sesuatu yang ideal Itu kan ideal Untuk kita sendiri kan Bukan Secara umum Gitu kan Ini yang gue tanya Masih nilai-nilai Secara umumnya Sebelum kita masukkan Nilai-nilai Pribadi kita Gitu Oke Kalau di gue sih Kayaknya gak ada bedanya deh Ideal menurut umum Dan menurut gue Ya Sudah ya Ntar lu ngomongin Hal yang sama Kalau kayak gitu Oh iya Sudah cuci muka Belum Mending lu cuci muka dulu Ya maksudnya ini Apakah pertanyaannya beda Gitu loh Ya nanti Gimana caranya gue bakal bedain Ntar liatin aja Gitu Ada gunanya Temen lu Banyak bacot Gitu kan Ada pendapat lain Untuk Tentang Apa tadi namanya Relationship yang membangun Iya Iya itu Sebenernya gak Mungkin kayak gak beda sih Soalnya Gue agree-agree aja Sama yang bilang Ray Mungkin kayak Nambahin Iya semuanya idem Idem Sebenernya jawaban lo udah bagus kak Ya ampun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cuman Mungkin kayak Di satu relationship Yang ideal Any kind of relationship Itu butuh keterbukaan Kalian Jadi kayak Kalau tadi Ray ngomong Something about Agree to disagree Kalau ini kayak Butuh keterbukaan Kalau misalnya Lo gak suka Ya udah Ngomong aja gak suka Kalau misalnya Menurut lo gue salah Ya ngomong aja gue salah Gitu Keterbukaan kayak gitu Bukan keterbukaan Bukan Neo Oke oke Gue gak Gue gak mengarah ke situ Gue gak mengarah ke situ Iya Lo mau mengarah kemana pun Itu enggak deh pokoknya Kalau misalnya Yang ngomong Enggak Serius Keterbukaan Maksudnya kayak Lo harus Cerita semuanya Enggak harus kayak gitu kan Enggak harus kayak gitu Lebih kayak Oke Kalau misalnya Iki udah Gue susun banget Tau gak sih Susun banget gue tuh Iya lanjut Sela Ya udah gitu aja sih sebenernya Oh udah Iya Maksudnya kayak Jangan Maksudnya keterbukaannya Dua belah pihak ya Maksudnya kalau misalnya kayak Satu Merasa Kok dia gini sih ya Gue ngomong kok lo gitu sih Kayak harusnya lo gini-gini Satunya juga mesti open Yang kayak Oh iya-iya gitu ya Jadi bukan yang kayak Maksud lo apa gue Kan gak enak juga gitu loh Iya Jadi mungkin Kan muka lo galak Ya openness Kalau itu udah ngapain lagi Mau diapain lagi Kami jadi apa-apain lagi Nah ini kan terbuka juga Karena dia mengaku bahwa itu Gak mesti diapain lagi Nah itu terbuka juga Tidak bisa Mau diapain lagi Terakhir Bisa kan ke Korea Apa? Ke Korea Ya Mungkin ada lagi Ya ke Korea Operasi plastik Kayaknya Kalau menurut gue Tadi Ray Ngomong tentang Apa gitu di segeri kan Saya lah ngomong tentang Keterbukaan right Kayaknya kalau misalnya Gue lebih ke Menerima deh Accepting Ini gue tau Ini gue tau Ini gue Kayaknya lebih ke Accepting deh Jadi kayak Apa ya No matter What Mungkin gue akan Gak setuju tentang Apa yang lo percaya Atau apa yang lagi Lo laluin Atau gue gak ngerti Dan sekelah-sekelah Tapi Gue akan selalu Accept Lo Apa adanya Ngerti gak sih? Accept gitu loh Acceptingnya To some extent I guess Iya Eh gue kanibal loh Oh iya gue gak apa-apa Gue menderima lo Apa adanya kok Ini on the extreme Ini bagus nih Bagus nih Iya Tosongan stand Bener-bener Tosongan Ya maksudnya kayak gini Tom Ya Gue gak setuju Gue gak setuju Lo jadi kanibal Tapi gue tetap respect Apapun yang lo lakuin Silahkan makan gue Silahkan makan gue Ini gak apa-apa nih Gue ada Lompak banyak Ini ambil Goreng-goreng Bagus nih ya Ini jempol Waduh Ya lanjut Gimana kan tadi kan Lanjut sempurna Kare doki Tadi bagus ya Orangannya sangat-sangat mendidik Kare doki Mungkin Tom Iki sama Apa yang ada Opinions on This thing Eh gue terakhir aja Mungkin gue mau Nambahin dikit Tadi kan Kalau misalnya dari Ray Apa agree to disagree Salah Apa tadi Keterbukaan Can accepting Terus mungkin Relationship Yang membangun Membangun menurut gue Itu adalah Dimana Mungkin masing-masing Personal yang Berhubungan dalam Sebuah hubungan tersebut Bisa memberikan Pelajaran untuk Satu sama lain Maksudnya ada Ada hal-hal Yang bisa dipelajari Dari hubungan tersebut Gitu loh Entah itu baik Ataupun Menarik Ada hikmah ya Ada hikmah Ada hikmahnya Dibalik Semua Apa ya Yang terjadi dalam Bencana yang ada Jadi Walaupun hubungannya Penuh dengan bencana Kayak kebakaran Kayak apa Gempak Kayak apalah Ada yang bisa dipelajari Dalas itu Oh ada kemah nih Hubungannya nih Oh gue harus Bersemuji di bawah meja Biar hubungannya Gak nyimpain gue Gitu Misalnya Jadi kayak Lo bisa belajar Sesuatu dari hubungan tersebut Intinya gitu Ada sesuatu yang bisa dipelajari Untuk menuju Lebih baik Atau gimana Mungkin itu sudah gue Jadi kayak Misalnya Lu punya mantan nih Misalnya nih Oke mungkin Mungkin hubungan kalian tuh Gak jalan lancar Terus berujung dengan Apa Putus atau cerai gitu Tapi ada Yang bisa lu pelajari Dari hal-hal yang terjadi Di hubungan sebelumnya tersebut Gitu ya Tom Ya Bener Oke Ya mungkin Terus Teng ada Teng gimana Oh iya Menurut gue sih Relationship yang Membangun itu tuh Gak lurus aja ya Jadi jawaban gue mungkin Apa Ada Harus ada diversity gitu Jadi harus ada Naik dan turun Soalnya Gue sih Orangnya Apa yang lumayan Apa Idealisnya Jadi kayak maunya Relationship tuh yang Bagus Yang indah-indahnya aja gitu ya Cuman Makin kesini gue kayak Nyadar kalau Harus ada Konflik dikit Seenggaknya Kayak itu Soalnya itu bener-bener kayak Apa ya Bikin jadi Kayak Memperat Ya Ya memperat Ya malah Malah dibutuhkan Yang apa Yang down juga Harus ada Dan yang up juga harus ada Jadi apa Setuju Setuju Gak bisa yang Ya apa Yang bagus-bagus aja Harus ada yang Buru-buru Jadi kayak bisa Apa Pas lagi buruk Bisa Lebih banyak Oke Contohnya kayak kemarin Yang ngobrol di grupnya Pake caps lock Semua ya Iya Siapa ya Kayak kenal ya Iya Konflik kayak gitu kan Jadi bener-bener Kelihatan kayak Oh Ternyata si Si Anu itu Orangnya kayak begitu ya Cuman Apa namanya Gue bisa menerima itu Dengan pandangan dia Seperti apa Jadi kayak Dengan konflik itu Bisa memberitahu Bagaimana seseorang itu Bentukkan aslinya Ini nyamarin Kesehatan tadi Soal keterbukaan ya Ya Benar Sebenernya tadi Yang kita omongin Itu saling berkaitan gitu loh Kayaknya kita cuma Adding one another Ya bener Itu bener kan Ya iya sih Coba Kakak Neo Kalau buat gue Ideal relationship itu Dilandasi oleh Belum 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 Ideal relationship Gila Eh sama aja Gue liatnya sama aja sih Iya oke Gue liatnya sama aja Relationship yang bagus itu Didasari oleh Komunikasi yang bagus Dan Pengertian Mencoba untuk Mengerti gitu loh Trying to understand each other Coba Iya Komunikasi yang baik itu Komunikasi yang baik itu Penting banget Jadi kayak gimana Lu menyampaikan Apa yang lu rasain Apa yang lu mau Itu directly ke orang Yang ada di seberang sana gitu loh Jadi gak Gak pake kode-kodean Gak pake Apa Betul Betul Garis bawah Pesan yang Pesan yang tidak kelas Jadi kayak Kalau mau A Lu bilang mau A gitu loh Kalau lu kayak B Lu bilang B gitu loh Banget Gue mau Pesan Saya setuju Kenapa nanya nih ke gue Gitu loh Kenapa kesini Kayak gitu Nah ditambahin yang kedua Tadi saling mengerti Satu sama lain Karena lu coba liat Dia kenapa ngomong kayak gitu Oh mungkin dia lagi ini Oh mungkin dia kayak gini Jadi Poin tadi tuh Berhubungan gitu loh Jadi komunikasi yang baik Dan mencoba mengerti Satu sama lain Itu aja sih kayaknya Sebenernya ini Topiknya menarik loh Buat kita Sebagai grup Yang baru Untuk saling mengerti Relationship yang Ideal Untuk kita semasing-masing Itu kayak gimana Gue laper Makan Atulah Nih Lu bukan kanibal Nah itu salah satu Contoh pesan yang Tidak jelas Maknanya Gue laper Gue pengen makan Yuk makan yuk Gitu loh Misalnya kan kode kan Atau mungkin dia Soalnya Kok putus-putus semua ya Koneksinya Lu yang putus-putus Jadian aja belum Udah putus Aduh Emang putus itu Apa ngujadian ya Halo Iya lanjut Halo 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 Iya jadi Halo Iya udah Halo Halo Ray Ah yaudah Kalian Gue yang gak denger kalian Oke mantap Ehm Iya tadi Seperti yang tadi gue bilang Omongan-omongan kayak gini tuh Sebenernya Bagus banget Kalau misalnya kita lakuinnya In this early stages Soalnya Kita kan baru Get together as a group Gitu loh Ngeti gak sih Jadi kita mungkin Kita juga temenan belum lama kan Kayaknya paling lama temenan tuh disini Kayak 3 tahun gak sih 3-4 tahun paling lama Mungkin Kayak masih belum selama itu Sampai kita bisa Ngerti banget Satu sama lain tuh Kita tuh Gimana sih orangnya Dan segala macem Value sama Apa Pandangan dia terhadap hidup Dan segala macem Tuh kan kita belum tau Secara penuh tuh Jadi Kejadiannya kayak kemarin di grup tuh Akan sering terjadi Kedepannya gitu kan Karena kita juga belum saling mengerti Jadi Bener tak Tapi as long as kita Mengerti konsep-konsepnya Jadi kayak Lebih bisa memahami gitu Jadi kayak Konflik bukannya memperparah Tapi malah memperbaik gitu Bener Makanya tadi si Tom bilang kan itu Tadi Tom yang bilang kan Itu bagus gitu Eh Ateng nih yang bilang Sorry Konflik itu Konflik itu Di dalam sebuah relationship Ada sesuatu yang membangun Ada sesuatu yang bagus gitu Jadi ya Justru Ya bener kata Ateng tadi Gue malah akan heran Kalau misalnya Ada yang Ada sebuah relationship Yang semuanya tuh kayak Ya udah Gitu Ngerti gak sih lu Tapi Itu perlu di Maksudnya Perlu dipahami gitu Di petik pelajarannya Karena banyak orang yang gak metik pelajaran Dari konflik kan Nah bener Bener Jadi bukan hanya dilalui Tapi juga dipelajari Dari situ gitu kan Dan juga Individunya perlu Jangan dipendem gitu Ngerti gak sih Ki? Apanya? Si Ki itu artinya Dalam bahasa Sunda Si Ki 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 Gitu loh Itu ke poin keterbukaan Tadi kan Enggak Jadi kayak Maksud gue kayak Misalnya Setelah terjadi sebuah konflik Dalam sebuah hubungan Biasanya tuh ada orang yang kayak Mendem Dendam gitu Kayak Masih gak sepenuhnya memaafkan Atau gak menerima Tapi gak mau diomongin lagi Karena konfliknya gak mau dipet panjang Atau whatever Ngerti gak? Jadi Tadi Bukan cuma Harus diselesaikan pada saat itu juga Atau apa-apa Tapi Ya Lu Kalau lu salah ya lu minta maaf Ngerti gak? Ya kayak Kasarnya Be a gentleman lah Ya Itu Sangat-sangat seksis Tapi ya lu paham lah Maksud gue apa Ya bisa jadi Be a gentle woman juga lah 2018 Iya tapi gue Itu kepanjangan coy Itu kepanjangan Jadi gentleman Itu gentle woman maksud gue Jadi gentle Gentle human Kepanjangan juga Lu kenapa nambahin Satu suku kata Di sebuah kata yang tidak penting gitu Lebih panjang Gentleman Slash woman Oh ya mungkin Setelah ini Gak akan ada yang ngefans sama gue lagi Masih ada konteks Masih dengan konteks konflik Kan beberapa orang kan ada yang kayak Secara Sebisa mungkin Menghindari konflik Kan itu kayak Menurut kalian gimana Maksudnya kan Dalam sebuah relationship Kadang misalnya A sama B Nah B itu sebenernya kayak Penuh dengan drama Dan yang lain-lain Cuman si A itu Karena gak pengen Ada konflik Eh konflik Ya ada konflik Konflik Antara mereka berdua Jadi si A itu kayak Ngebiarin si B gitu loh Nah menurut kalian gimana Iya aja gitu Jadi kayak Ah gue gak mau Ngingetin ah Takutnya nanti gue berantem Sama si B Kayak gitu-gitu Oh oke Gue boleh jawab gak Emang gak Boleh Ya kalau menurut gue Konflik itu penting Sure Tapi Halo Iya Iya jawab aja Itu gak dengerin Tengah tadi ilang Gue kayak ngomong sendiri gitu Kosan Ilang Itu gak ada yang ngomong Oh iya Kita pun dengerin lu Oke lanjut Konflik itu perlu Tapi kayak Gue liatnya kayak gini Is it Necessary Kayak Misalnya Masalahnya ini gitu loh Kayak Kalau gampang diselesaikan Ya Gue cari cara buat Work the word around it gitu loh Kayak Oke bisa selesai kayak gini Kalau emang Butuh Dalam tanda kutip Agak Keras Ya Gue keras gitu loh Tapi kayak Kalau bisa diselesaikan dengan gampang Gue bakal Ya gak perlu Muter-muter gitu loh Konfliknya Paham Jadi maksud lu kayak Ini Ini gue mau nanya nih Apakah lu Apakah ini maksudnya Lu Lebih prefer untuk Menghindari Sorry Menghindari Apa ya Face to face Perdebatan Apa sih Katanya Gue ngerti Not necessarily Menghindari konfliknya Tapi melihat Dari Sudupan yang lebih luas Itu masalahnya itu Apa gitu loh Poin dari masalahnya itu apa Bisa diselesaikan dengan gampang Atau enggak Kalau bisa diselesaikan dengan gampang Udah ini aja gitu loh Tapi kalau Jadi Ya gak perlu Kayak Perlu Konflik yang lebih besar gitu loh Kalau ini simple ya kita selesakan dengan Gampang aja gitu loh Gak perlu Konflik itu perlu Tapi Kalau gak Ada yang gak necessary gitu loh Iya Jadi kalau misalnya Ada yang Kayak dalam tanda kutip Gak perlu ada jotos Lu prefer not to gitu kan Iya Ada argumen Misalnya berbeda pendapat Itu gak apa-apa Saling menyampaikan aja Tapi gak perlu dengan Yang lantang gitu loh Gue menurut gue kayak gini Oh menurut gue kayak gini Kayak gini gitu loh Oke kita Kita bandingkan Argumennya gitu loh Yang kayak gitu Penting menurut gue Tapi kalau yang Kayak gitu Enggak Karena itu Ya Karena itu Gak bakal ketemu Titik tengah Kalau kayak gitu sih Ya Lebih ke ego Ini bakal tetep diomongin deh Gini caps lock nih Sampai kapan juga Masalahnya sih Tapi emang Emang itu contoh Bagus banget Kayak kemarin Gue kan ngeliat kalian Lagi ada batu berdua Tapi gue sengaja Gak kayak ngambil Satu sisi Bahkan gue gak ngomong Sama sekali udah Soalnya kayak Gue ikut campur pun Gak penting gitu Bener Bahkan kalau misalnya Gue ngasih pendapat pun Malah takutnya malah makin ini Ya takutnya malah makin besar Atau gimana gitu kan Iya Itu juga kemarin Gue juga pas udah baca lagi Tuh kayak Ini goblok banget sih Ngerti gak sih Iya gak sih Iya Jadi awalnya itu Gue liat ketawa-ketawa itu Semenjak apa namanya Lo bilang Gue minta maaf In advance Karena kata-kata gue setelah ini Akan Apa itu jelek atau apa Pas gue bilang same Gue mikirnya itu kayak Awal-awal masih kayak Bercanda Masih kayak Benter biasa gitu Kayak kita ngobrol bisa Kok makin kebawah Kok makin nyolot Oh yaudah lah Gapapa lah Makin ngegas gitu Jadi mungkin karena memang Kita berdua Jangan lagi Down-downnya juga Lagi sensi-sensi Parah Jadi kayak It's a way to Apa ya Fent our Negative Tapi kayak masih tetap Terkontrol juga Maksudnya kayak Enggak yang bener-bener Full-blown Attack To One another gitu loh Jadi kayak It's not That Bad I guess Damagenya gak terlalu Gede I guess it actually makes us Apa ya Dan Lo tau gak sih Tom Ketat Ketat Lebih erat Lebih erat Iya Tapi Tau gak sih Yang lucu tuh Sebenernya Kita berdua tuh Seopini nya sama Maksud kita berdua tuh sama Cuman Iya emang kalian Batu Batu banget Gue tuh kayak Anjir gue batu banget kemarin ya Gue tuh kenapa sih Padahal Tom itu ngomongin hal yang sama kayak gue Cuman Gue tuh kayak Gak bisa ngomong Iya gitu kan Susah kayak Itu point understanding gue tadi gitu loh Oh iya Disclaimer untuk kalian yang masih bingung Ini jadi Capsule-capsule gitu Antara gue sama Ken ya Jadi Biar nanti Kalo misalnya ada yang Apa namanya Ngobrol Itu lagi Ngomong pertanyakan Konteksnya apa gitu loh Ya jadi gue sama Ken Sempet Lempar-lemparan keyboard Berantong Lempar-lemparan Ini ya keycaps look Gede-gede semua Padahal opininya sama Sama persis malah Sama persis Cuman kata-katanya doang yang beda Cuman kata-katanya doang Kayak gak ada yang harus diperdebatkan sebenernya Iya Ya kayak ini kayak saling mengeluapkan amarah satu sama lain gitu Padahal ini sama aja gitu Iya Terus Rasanya tuh kayak bener-bener apa ya Karena bener-bener lagi stress Terus kayak mumpung ada sarana untuk Apa Ya Sekalian aja Langsung keluarin semua Jadi kayak Ya dipakai aja Iya bener Ya paham-paham Tapi Terus si Iki kayak Kalian berdua tenang-tenang Baru udah beres Soalnya kemarin itu kayak bener-bener ngebantunya sih Karena kemarin emang gue lagi Kayak bener-bener lagi down banget gitu Terus kayak Oh Pas berapa Itu kayak Alhamdulillah kok Keluar semua gitu ya Gak se-stress tadi sih Karena ya udah venting tadi Gitu Jadi Iya Iya Gitu Iya Tapi mesti hati-hati lagi ya Soalnya kayak orang venting kayak gitu Kadang lepas kontrol gitu Iya Tetep Untungnya yang kemarin itu Gak terlalu Ya gue bilang gak terlalu damaging kan Gak damaging sama skala sih Gue gak tau buat kalian semua ya Yang menonton ya Soalnya dari buat gue sama Tom Kayaknya sih menurut kita berdua Kayak gak ada Gak ada Dampak buruknya buat kita berdua Apalagi Hubungan kita berdua Sampai sekarang juga Ya begini-begini aja gitu kan Tom ya Kalau kita belum putus Kalau santai Ya karena ngomongnya masih Jujur waktu gue liat Ada limit Ada limit Ya maksudnya kayak gak lepas Kenapa Teng Ini lu Ini lu Gak tau Gak nyerang Ini Soalnya kita tau konteksnya Ki Soalnya konteksnya tuh Konteks yang diperdebat Sorry Konteks yang dijadiin objek itu jelas Gue sama dia itu marahnya karena Hal lain Tapi yang dijadiin objek adalah Sebuah Kasus ini Miscommunication Nanya apa Kalau dari pandangan kita Gimana liatnya kan Gue juga waktu Pas saya liat itu Kayak khawatir gitu kan Oh ini Ini gimana ya Terus kayak sempet mau Ikut ngelerai Tapi kok kayaknya gak enak juga gitu Kayak awkward Terus Tapi 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 Like Gue tau Si Ken sama Apa Tom kan Apa Emang udah temen deket Dan maksudnya Kalian berdua udah tau dari lama Jadi gue kayak Ngikir Oh ini mungkin Emang lagi ada fase Jadi mungkin Apa Bakal Oke Apa Gue sangat Yokarta kalian Sangat Yokarta Itu jangan Aku merasa Sangat Yokarta Ateng dapat izin Ateng bebas Iya Ya mungkin Dari Apa ya Dari bahasan ini Bisa dibilang kayak Gue tadi mau ngomong apa sih Dalam sebuah Hubungan Terutama kalau misalnya Kita sendirikan Di grup Nana Hero Symphony Ini ya Dicek Youtubenya ya Nana Hero Symphony Ya begitu Ini di Youtube Tom Tom ini di Youtube Nanti Enggak maksudnya kayak Apa ya Ada waktunya Dimana Lo apa ya Perlu Intervensi Tapi ada waktunya juga Lo harus membiarkan Orang-orang yang konflik Dalam sebuah grup itu Untuk menyelesaikannya sendiri Gitu Jadi kayak Enggak Enggak semua konflik Dalam sebuah grup itu Harus intervensi Kayak gitu Itu kan enggak kan Jadi kayak Tetap ada waktunya Masing-masing gitu Gitu Iya saya setuju Iya iya setuju Kalau Tadi Balik lagi Menjawab pertanyaan ya Tom ya Tadi ini kita kelamaan tuh Ngomongnya Tadi kan Tom nanyanya kayak Iya iya enggak apa I mean kayak Balik lagi ke topik Apa Ke pertanyaan si Tom itu kan kayak Gue jawab Versi gue ya Soalnya ini kayaknya Bakal beda sama Iki Sure Bedanya jauh Mungkin berlawanan sangat Karena gue lebih prefer Menghadapi konteks itu head on Agak reckless Sunduh aja Sunduh Bukan itu sangat reckless Sangat reckless Cari mati Iya Nekat Iya Paham Kapten Majid Ya sel Iya Tapi Apa Tapi maksud gue Untuk Seseorang Atau gue Gue ngomongin diri gue sendiri aja deh ya Untuk gue menghadapi konteks Secara head on itu Lebih Banyak Plus side nya buat gue Karena kayak yang pertama First and foremost Gue jadi tau Lawan Debat gue Atau lawan Argumen gue itu Orangnya sebenernya kayak gimana Kalo misalnya Spontan Kan biasanya orang itu Akan Ada banyak cara untuk Mengeles Ngelak Ya gitu-gitul lah ya Lu ngerti lah ya Iya-iya Ngeles itu loh Apa di BKL Ngeles lo udah pinter gimana sih Di Bengal Ngeles bahasa Jepang Saya lihat ke gue Di Bengal Buat kalian yang mau Ngeles bahasa Jepang Bisa kontak Nana Iro Simpon Di Bandung ya Di Bandung doang ya Di Bandung ya Apa namanya Ya jadi kalo misalnya Secara spontan Gue Menuntut orang Respon secara spontan Itu jadi gue tau Orang ini sebenernya kayak gimana Jadi untuk ke depannya lagi Gue bisa memutuskan Apakah gue Masih ingin Berhubungan sama orang ini Atau enggak Atau putus Kenapa gue pengen Putus Putus Wow Terus yang kedua Karena gue itu Orangnya sangat Emosional Gue orangnya sangat Emosional Jadi Gue prefer untuk Langsung meluapkan Emosi gue pada saat Itu juga Kalo misalnya gue mau nangis Ya gue nangis Kalo misalnya gue mau marah Ya gue marah Kalo misalnya mau ketawa Ya ketawa Makanya seringnya Emosi gue gak kekontrol Untungnya Ini ada sahabat-sahabat saya Disini ya Yang lagi kol-kol sama saya ini Kol-kol lah Segera Gita berarti enggak Ya ampun Sedih banget sih Siapa? Gita Gita lagi sakit Jangan gitu Oh iya Doakan Gita Oh iya Gita lagi sakit Silahkan cek IG-nya Digita Siana IG 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 Apa namanya tadi Iya Apa tadi Gue ngomongin namanya Oh iya Akan lebih baik Untuk jadi gue sendiri Akan lebih sehat Untuk gue Kalo misalnya gue langsung Meluapkan emosiku Pada saat itu juga Walaupun itu tidak baik Untuk lawan bicara gue Biasanya ya Karena mereka yang stress Biasanya Ya muka lo nyolot Salah Iya itu mau diapain lagi Pak Rasi ke Korea Itu Uang buat di DRL aja Tidak ada Curco wanya Oh iya guys Jangan lupa Tanggal 22 Desember Ada IDRL ya Indonesian Rawan Ini topnya dari tadi Ini promosi terus deh Jadi bisa langsung datang Ke Albu Rokafe Tenggal 22 Untuk KTN Harga 30 ribu Ditunggu Disana bisa Bisa bertemu dengan Para UTAIT-UTAIT Indonesia Ada juga UTAIT-UTAIT Internasional juga Ada beberapa Jadi silahkan langsung datang aja ya Oke thank you Yeay Sama Iya Ken 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 Apa 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 IdRL gue harus nyanyi apa aja sih Eh baca itu Baca Nih Nih yang kayak gini Gini nih gue suka banget nih Biasanya Ternyata nih ya Buat lo semua yang lagi dengerin juga nih ya Guys Lo harus tau Ray itu Gak pernah ngafalin lagu Ngafalin lagunya Gak sorry Dengerin lagunya itu Pasang jalan kereta Dari Bandung ke Jakarta Hamin satu coba Hamin satu gak Apa Hamin satu Semua lagu Mending Hamin satu Itu Hamin jam-jaman Menolak kenyataan Menolak kenyataan Masih lama kok Iya gue emang Gue emang belum mulai ngapalin sih Sama-sama Sama-sama Iya kan sama Gue juga ngapain ngapalin Mantap Gak salah sih Oke Gue bahkan gak tau Apa yang harus diapalin gitu Iya nanti di PM aja ya Lagunya apaan ya Kemarin juga gue nanya Apalin asma Oh ada macer Kemarin gue nanya gitu Kayak gue nyanyi lagu apa aja ya Terus kan inget gue Gue ngomong kayak Gue gak mau nyanyi banyak-banyak Antari DRL Dikit aja Terus gue kayak bikin playlist gitu Lagu gue semuanya Kayak jadi 10 Habar ya Gue bahkan waktu dikasih tau Kayak lagi diem doang Ini DRL tuh Jadi ada apa enggak Terus tiba-tiba Ken bilang Ntar lu lagunya Ini 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 sama ini ya Terus jadi MC juga Terus gue kayak DRL jadi Gak apa-apa Ada jasa Masih lama Ki Oh iya Masih lama itu Tahun depan kan jadinya Iya Nungguin gue balik Hah? Nungguin gue balik Astaga Ya lanjut Gimana? Yang lain ada yang mau Sebenernya Ngomongin Nanggepin tadi sih Nanggepin Soal Ngomongin konflik Head on atau enggak Sebenernya Balik lagi sih Maksudnya kayak ada Tipe-tipe orang yang Emang gue tau Lebih seneng untuk Nyelesain konflik tuh Head on Maksudnya karena kayak Gue sekarang berantem Kalau misalnya gue gak selesain Sekarang gue kepikiran Gue gak bisa Kalau misalnya ada konflik Yang kayak masih Ongoing digantung Itu gue gak bisa Itu ada Tapi Misalnya juga ada orang yang kayak Oh gue prefer untuk Gue Give some time Supaya emosi gue udah cool dulu Baru habis itu gue akan selesain Tapi Gue udah beberapa kali ngeliat Ada orang-orang yang seperti itu Itu kayak Yaudah ketika kita berantem Yaudah ilang aja orangnya Maksudnya kayak Balik lagi kan Kita tipe-tipe orang kan Gak ada yang sama ya Ini kayak One on one Communication one on one gitu Ketika Lo harus sadar bahwa Semua orang itu Bukan lo Jadi Ada yang suka Menghadapi konflik head on Ada yang mau Gue butuh waktu dulu Buat mikir Dan segala macam Itu ada Jadi Kita semua harus bisa maklumin gitu Jadi Khususnya untuk orang-orang yang mungkin Tipenya lebih Ketika lo nemuin konflik Terus lo harus Gue butuh waktu Untuk nenangin diri gue Mikir gue harus kayak gimana It's completely fine Dengan catatan Harusnya kita ngomong Kayak Iya Bener Sorry ini gue Oke Gue ngerti kita ada masalah Gue butuh waktu dulu Kasih gue waktu Mungkin kayak sehari dua hari Buat gue mikir Ntar gue akan Get back to you Atau kalo gue gak get back to you Silahkan hubungin gue Misalnya gitu Tapi Gue berapa kali ngeliat Ini kayak temen gue Putus Gara-gara Cowoknya Itu berantem sama dia Terus cowoknya menghilang Selama dua minggu Ditelepon gak bisa Dicat gak dibalas Gak dibaca Yaudah gitu Dan itu kayak gak cuman Sekali dua kali Every time mereka berantem Itu cowoknya hilang Seminggu Dua minggu Ya maksudnya kan Ketika Si temen gue ini capek Dan kayak Tiba-tiba ngechat Yaudah deh Kalo misalnya Lo kayak gini Terus gue gak bisa Yaudah kita putus aja Dan terus kayak Lo balah-balik Gue gak nyangka Lo ternyata kayak gini Maksudnya kayak It's not good Gitu loh Jadi Gue ngerti Untuk kayak ketika ada Konflik Dalam suatu relationship Tiap orang Ngadepinnya beda-beda Tapi lo juga harus ngerti Bahwa orang lain Gak bisa sama kayak lo Gak bisa digentungin Selama itu At least kalo misalnya Lo beneran butuh waktu Ya bilang Oke gue butuh waktu Gitu Dan sama tipenya Yang kayak Ngadepin head on Maksudnya Ya gue ngerti Lo gak bisa Ngebiarin konflik Segitu lama Tapi Maybe Lo harus Kayak ngomong gitu Sama orangnya Gue gak bisa Kalo misalnya Ini gak selesai sekarang Mau lo gimana Gitu misalnya Komunikasi yang Bagus Harus Dibilang Kayak gitu kan Iya Maunya apa Mau nunggu Dua minggu Dua bulan Silahkan Tapi ngomong Gitu loh Dan sebenernya On top of that I may add That Kalo misalnya Lo Mau ngomong Kalo misalnya Misalnya ya Let's say kita kayak ada A sama B Abis itu konflik Terus abis itu Si B bilang I need time Let's say Two weeks Misalnya ya Ya Kalo buat gue pribadi It's fine Tapi You got to Hold through to your words Kalo dua minggu Ya dua minggu Berarti gak Jadi ya Jadi Ken itu emang tugasnya Nagi deadline Bukan Maksud gue Mana perminta Mana penyiasaannya Mana Ada deadline Gak gitu Maksud gue kayak Ya tadi Yang kayak saya lah bilang Kayak Semua orang itu kan beda-beda Cara selesaiin masalah Beda-beda Toleransi orang juga Beda-beda Tapi Menurut gue Yang paling basic adalah Lu harus bisa megang Ngomongan lu sendiri Itu berlaku Untuk semua orang Kalo misalnya lu udah ngomong Terus lu gak bisa megang Ngomong sendiri Apa yang bisa orang percaya Dari lu gitu loh Bener Jadi kayak Whatever Goes out from your mouth Ya itu kayak udah Jadi deadline sendiri Buat lu gitu loh Intinya Itu janji lu sendiri Makanya kayak Kalo misalnya Kan sekarang tuh kan banyak Undang-undang hukum Yang kayak Apa ITE yang kalo misalnya Tiba-tiba ngomong Blablabla Terus tiba-tiba lu dipot di penjara Gitu-gitu kan Ya Khususnya setuju-setuju aja Soalnya ya bener Ya lu harus jangan Mempertanggungjawabkan Apa yang bisa Mempertanggungjawabkan Apa yang keluar dari Mulutmu sendiri Gitu Gimana kalo misalnya kita Ngomong ke Ideal Relationship Sekarang Ya Iki gak usah ngomong Kalo gitu ya By the way Ini ngomongin ideal Udah ngomongin ideal sih Ngomongin ideal Relationship Ada pertanyaan nih Di instagram Dari Kristiawan Bela Madani Nanya Soal ideal Friendship Menurut kalian Gimana Ideal friendship Terima kasih Itu ideal friendship Itu yang Kalo musim panas Kita main di Laut Ciprat-cipratan air Mimpi Gue bayangin gitu Lo sekarang Sekarang musim kemarau Di Jakarta Lo pergi ke Ancol Airnya hitam Berbuih Banyak sampah Terus lo ciprat-cipratan Terus slow motion Terus kayak pulang-pulang Badannya merah-merah Nanti apa kita pake Haki Harus sambil ketawa Nggak Kayak nanti kita pake Halsu Pake ini Pake sinematiknya Bagus gitu Kayak Wah Biur Biur Yang lu larian di sepanjang pantai Terus neng fake abis Gitu loh Tunggu aku Tangkap aku Masa muda yang indah Kampre Iya Tadi udah ya Itu ada lagi gak Panyain dari Apa Apa namanya Instagram Instagram Ada sih Instagram Nanyain tipe seperti apa Tipe apa nih Bisa Bisa dilihat di Tipe pasangan Bisa dilihat di Oh Q&A kita Apa Q&A kita Intinya punya tipe itu Tidak relevan Intinya yang 150 cm Apa ya Silahkan dibahas Ngomong dari pengalaman Ini tipe apaan sih sebenernya Tipe romantik Partner Ideal buat Menurut gue personally Partner bisnis Maaf gue tipe-tipe langsung Cuman kayak Tipe itu cuman Ngaruh ke First Impression gak sih Impression Soalnya kayak Lo tipe kayak Gimanapun Kalo misalnya dari awal Misalnya itu kayak Jadi nilai plus di awal doang Tapi kalo misalnya Apa Ternyata ada Hal-hal yang Kedepannya Selama lo menjalani hubungan itu Kayak Gak cocok juga Ujung-ujungnya gak cocok Gitu loh Jadi kayak itu cuman Nilai plus di awal gitu loh Kalo menurut gue Gitu sih Kalo dapet Kalo gak dapet gimana Ya Gak pola Gak pola Persimis sekali Jadi ya Yaudah Kalo gitu Pertanyaannya gue Rada rombak deh gimana Jadi apa Tipe Tipe first impression Lo Kayak gimana Gimana tipe first impression Tipe orang yang Ketika first impression Bagus buat lo gitu Iya Dari Anteng Hah? Eh jangan jangan Abis anteng gue Jangan jangan Tom Dari Tom Dari Tom Orang lagi Apa namanya Naik motor nih Eh apa Lagi mau mundurin motor nih Terus apa namanya Di jalan itu kayak Ada satu motor yang Berhenti dulu Buat ngebiarin si orang yang Mundurin motor tadi Mundur Terus si orang yang mundur tadi itu Kayak bilang terima kasih ke Apa namanya Ke orang yang berhenti Yang berhenti? Itu gue kayak ngerasa Kagum banget Maksudnya itu hal kecil Yang bener-bener kayak Orang banyak yang Apa ya Melupakan untuk melakukan Tapi kayak Sekalanya ada yang Bisa kayak gitu Kayak bisa kagum banget Sama orang itu Gitu sih jadi kayak Ya gitu Terus lo mau jadiin Lo jadikan partner gitu? Ini kan first impression judulnya First impression gila Kan first impression Bukan gue partner ya? Iya Beda Bisa gak sih Gue ngeliatan misil gitu kesana Ini untuk partner Atau untuk Kayak First impression First impression First impression in general Kalau in general sih Untuk orang aja Ya tipikalnya Orang baik lah mungkin Kalau misalnya melakukan Apa Mungkin gitu Oke Iya lanjut Mungkin yang lain Lalu Sela kalau gitu Gue apa ya? Apa ya? Ntar lu juga lagi mikir Buat lu Sela Lah kok dipikirin? Sulit ya? Sulit ya? Masih gue dibantuin pikir Bantuin Apa? Otaknya dia kan tinggal sepertuju Jadi gue Menyimpan otak gue Makasih loh ya ampun Sama-sama Karena kayak Gue tuh orangnya Jarang banget Akan punya first impression Yang gimana-gimana ke orang sih Mungkin kayak Karena gue orangnya Agak gak pedulian aja kali ya Itu bukan sesuatu yang kita pikirin sih sebenernya Iya jadi kayak Maksudnya ada sih yang Kalau misalnya kayak Kalau lu ketemu orang-orang yang beneran Mungkin kayak Konteksnya gue ketemu orang baru Sekarang kan di lingkungan kerja terus ya Jadi kalau misalnya lu ketemu orang Yang kayak lagi conference or something Terus nih orang beneran kayak Mantap Cara komunikasinya bagus Terus kayak yang super Yakin Dan tegas gitu Kan maksudnya kayak Semua orang bakal Merasa kayak in all aja gitu kan Kagum aja gitu Cuman maksudnya kayak Secara umum Ada beberapa hal yang kayak Maksudnya gue appreciate Tapi Gue in general Gue bukan tipe orang yang Akan bener-bener kayak Ngeliat orang Wah ternyata si ini kayak gini ya Kalau misalnya gue gak kenal ya Udah gak peduli aja gitu loh Common sense jadi common sense aja ya Udah tuh Udah Tapi sometimes Common sense Nah Common sense Very Neo Dua Nenyo Iya Neo First impressionnya Nah lu Kalau misalnya lu gak kenal rate Terus lu pertama kayak ketemunya Dia kayak gitu gimana Dibikirin bener Sebenernya gue sama kayak Sela sih Kayak Jarang terlalu kayak Oh ini orangnya ternyata kayak gini Kayak gini Gak terlalu mikirin yang kayak gitu Jadi kayak gue kurang paham First impression Ke orang tuh kayak gimana-gimana gitu Gue bingung Diku jelasin ya Itu Siapa? Karena Gue ini lagi buka Facebook Terus ngeliat ada Aquaman Berdiri di depan tumpukan galon Aquaman Lu bisa diem gak? Aquaman Oh Aquaman Aquaman Makanya kalau ditanya orang Apa General Apa First impression Impression ke orang-orang general gitu Gue gak terlalu musingin sih Oh yaudah Oh kayak gitu Oh yaudah Gitu loh Gitu aja Kecuali kalau yang Kalau pertanyaan kayak Apa? Lawan jenis Atau kayak Buat jadiin partner Impressionnya kayak gimana Mungkin ada jawaban Tapi kalau engineer gue gak ada Ini pertanyaannya apa sih? Sebenernya gue juga bingung dah Yang lu bilang yang orang yang Kalau misalnya lu ketemu First impression yang lu suka Kayak gimana Oke Oke ya terus Oke Oke Ray Gue ya Kalau gue sih apa ya Ku Kiyomeru Hito Orang yang bisa baca Baca atmosfer Bisa Bisa baca keadaan Iya bisa baca keadaan Gue kayak Gak sering gitu Ketemu orang Gak gitu Gak gitu Jangan bawa Sarah Oh iya Lanjut Gue kayak sering ketemu gitu Ketemu sama orang yang Apa ya Misalnya gue lagi Capek Abis manggung atau apa Terus tiba-tiba ada orang Yang kenal ajang gak Tapi ngomong terus Gak berhenti Dan itu Ngomonginnya Ngomongin diri sendiri kah Atau ngomongin Apa gitu Jadi Kayak Tidak 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 manusiawi gitu Tidak apa ya Tidak pengertian Ya begitulah gitu Yang kalau yang kayak gitu gue kurang suka First impressionnya ke gue tuh langsung kayak Agak jelek aja gitu Jadi kalau misalnya yang Yomeru itu Ya kalau yang bisa Baca atmosfer gitu Buat gue sih lebih enak aja gitu Buat first impressionnya Gue sendiri kan sebenernya orang yang Sering sekali di judge By first impression kan Orang-orang kalau liat gue tuh kayak Nyangkanya orang yang pendiam Orang-orang Banyak yang nyangka gue tuh pendiam Dan orang yang segera stay Buat Buat kalian para pendengar Yang mikir menyangka bahwa Ray adalah orang yang cool Ya gimana tadi apa Tom Orang-orang nyangka Orang nyangka Karek-karek itu pendiam Misterius Sopang gitu Kayak orang Bandung gitu ya Salah besar Besar Padahal cuma ngantuk aja Ya dulu gue kayak pernah ada yang komen juga Ada yang sampe komen kan kayak Nyesel kenal sama Ray Apa udah gak bisa dikagumi lagi Soalnya ternyata orangnya begini Kalian pada mikir first impression Gue tuh kayak gimana sih Tapi Ray orangnya Capek ya Oke selesai Selesai Kalau teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau kenal sama Karek Silahkan langsung aja di follow Di Youtube-nya Ya Ray Agar Tom luar biasa promosinya Anda sosok jadi PR-nya Neneiro Symphony Eh gue gak usah jadi manager log-nya Gimana Tom aja Tom Boleh Promonya lebih bagus Iya promonya lebih bagus PR staff aja gimana Managernya Ken PR staffnya Tom Ken deketin dikit micnya Iya enggak tadi gue lagi ngejauhin mic emang sengaja Ateng udah belum sendiri Ken aja belum Oke enggak belum ya Gimana Teng Baik-baik saja Gue kan sekarang Beri lagi Oke Eh gue dulu Gue mau skip aja Ken Kadula Jangan jahat Gak boleh gitu Pengen dengerin Aku jangan gitu Silahkan kan Jangan gitu Apa tadi Oh iya Gue itu Gimana gimana First impression gue Akan menjadi Buruk kalau lu adalah Seseorang yang pemalas Tapi gue pemalas Gue juga Gue tau lu semua pemalas Emang lu kira Gue gak Kesalah sama lu semua Hah Hah Emang lu kira Aku gak kesalah sama lu semua Kira itu kamu cinta sama kita Tapi kan Tapi kan udah Itu first impression kan First impression Lumpanya di gue tuh Bagus-bagus Soalnya first impression Yang lain di gue tuh Kalau gak salah IDRL Itu bagus Terus Sela itu first impressionnya Sebelum IDRL Itu juga bagus Iki Painter itu juga bagus Tom juga bagus Awalnya Aten juga apalagi Kan gue suka sama Ateng Ya Untuk kalian yang pengen Suka sama Ateng Bisa dicek ya Di datenco di youtube Gitu Gitu Mantap Enggak Dulu tuh gue nge-pain sama Ateng Nge-pain segila sama Ateng Oke Jadi Ada beberapa orang yang kayak Misalnya pertama kali bilang Yang contoh simple-simple aja ya Misalnya orang ini bilang Dia mau ngikutin Ngikut project gue Tapi Tiba-tiba pas gue kasih deadline Misalnya kayak Tiga hari terus kayak Yang keluar kata-kata bukan kayak Gue gak bisa ngerjain Karena ini kecepetan Tapi malah kayak Ah malah lah cepet banget Deadline-nya Gitu gue kesel Lebih ke choices of words Sekali ya Maksudnya Orang-orang yang kayak Ngomong something Tapi tuh kayak Gak bisa Jaga cara ngomong gitu Ato place gitu Iya orang-orang yang ngomong Ato place Bener sih Sel Kayak gitu masuk gue Makasih Sel Ya ampun Apa aku balikin Makasih Kan aku pinjepin ke lo tadi Ya udah lanjut Ayo Ateng Gue ada dua Deeper first impression sih Jadi yang pertama Ini kayak Apa Bener-bener Apa Spektrumnya jauh gitu Kayak Satu Gue suka banget sama orang yang Apa Apa ya Kayak keliatan banget Intelektual Dan Bijaksana Terus Yang Menahati Peraturan laluin tas Kayak Apa ya Kayak udah pernah Melewati Suatu hal yang besar Terus kayak Bener-bener karismatik Kayak Ketar gitu Nah terus Tapi yang di spektrum Yang lainnya Gue suka banget Orang yang Apa ya Yang agak preman gitu Yang bener-bener Apa Bisa rebel Setelah Apa Mungkin karena Gue orangnya Bener-bener Apa Kayak Orangnya patuh Gitu ya Berani ya Coba untuk Apa Jadi kayak Kalau Lihat orang yang Bisa kayak Berani lawan Apa The law Kayaknya yang Apa Ih Apa Keren gitu Social boundary Sekali maksudnya ya Iya Kayak gitu Kayak Apa bisa Speak out their minds Gitu loh Soalnya gue kadang-kadang Apa Suka susah gitu Buat Pengelakuin itu Jadi kayaknya Yang Mengagumkan Udah ya Udah Udah Kalau mau nanya Gita Di chat dulu Gak usah Kalau aku Sukanya Orang yang suka Makan nasi padang Bener sih apa yang dibilang Ateng Kita tuh cenderung Kagum sama Orang yang punya Nilai-nilai yang Gak kita punya Sesuatu yang kita tidak punya Ya Misalnya gue Misalnya gue kayak Gue dulu itu kayak Bener-bener yang Kagum Dan apa Look up Istilahnya Sama orang yang pinter Gitu loh Kayak Tau banyak hal Gitu loh Jadi kayak Gue kira yang bisa Ngurusin Gaib-gaib Apa Orang pintar Kamu bisa diam Orang pintar I generate Kayak orang pintar Yang ngomong ini Dia masuk Ngomong ini Dia bisa gitu loh Kayak gue jadi Lu kok tau banyak hal sih Gitu loh Gue bener-bener kagum Orang kayak gitu Jadi gue jadi Pengen jadi orang Kayak gitu Ya lanjut Oke Oh udah 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 Nambahin aja Itu menarik sih Lapor terus Kode terus Mau makan apa Rasipadang enak sih Kode Kalau bisa Langsung Direkt Silahkan Yang mau punya martabak Silahkan kirim Kumar Rinaldo ya Andreas Itu Di Cimahi Cimohai Cimohai Coba Cimohai Di Gojek Di Gojek Makanan Jakarta Kesini boleh Kasian Gojeknya Pak Stella Ayah Saya katanya Mau makan nasi padang ya Otaknya ada Gak ada Sayangnya udah habis Oh iya Ngomong Otak Sepertujuh itu Gue jadi kayak Mikir Kayak Voldemort Horcrux gitu Kayak isinya Soul Tapi kalian Isinya otak Masing-masing Isinya otak Sepertujuh Eh tunggu Tadi maksud Lo tau gue kenapa Maksud gue Sepertujuh Sebenernya Harusnya Sepertelapan Soalnya sama Bira Jadi Bira semua Punyanya sepertelapan Otaknya udah Kita bagi-bagi Otaknya susah Punya Bira Punya Bira jauh Oh jauh Jadi ceritanya tuh Ceritanya tuh Waktu Tuhan bagi-bagi otak Kita nih telat Berlapan Terus kayak Ya tinggal satu Yaudah deh bagi lapan Biar aduh Iya bagi lapan aja Gitu kan Otak kita disebar Kayak Dragon Ball Oke Kalo dijadikan satu Jadi ada naga yang muncul ya Jadi naga Dragon Ball Dragon Ball Why I do Eh jadi Kapten Majid Sel Dia majir Kapten Majid Itu om gue Itu Kapten Subasa Kalo misalnya di Arab Jadi Kapten Majid Gila Itu yang kemarin gue kirim Yang apa sih Gue penasaran kan Maksudnya kayak Kalo Subasa namanya Jadi Kapten Majid Terus yang lain Namanya jadi siapa Namanya Hasan Walid Terus ada Hasan Ada Hasan Ada Hasan Ada Hasan Abdul Ada Nankatsu itu Almajid Palawan kita Palawan kita Nggak gitu lagunya Nggak gitu Lagunya Kapten Majid Kapten Majid Captain Majid Ya lanjut Ini topiknya apa lagi Ntar lu Gue pengen buka Instagram deh Buka dong Ya buka aja sih Salah Sabar Maksud gue salah Ya untuk kalian yang mau Ngecek Instagram kita Bisa dicek di Nanayrosimfoni ya Gak bisa tanya lagi Karena ini podcastnya Nggak live ya Jadi kalian telat sih Iya Marah Eh ini Yang nanya Tipe tuh Kanya ya Iya Dipe kaken Kanya Kanya Kamu Halo Kanya Hai Kanya Tuh Tuh Dihaloin sama Ateng Cie Cie Kanya Raya nya nggak penting Nggak penting Ateng nya Iya Raya nya nggak penting Nggak penting Ateng nya Nooo Ehm Ya itu Itu kalo misalnya mau dijawab Nanti lu ditanggi DRN aja Ntar gue jawab Gue tunjuk langsung orangnya siapa Iya Oke Lanjut Lu Lu Nanti cuma mencuk orang lu Kok susah Oke lanjut Ini adanya request sih Jadi kayak Gak usah ya Iya Gak usah Gak usah Oke Ehm Lupa aja kegiatan pertanyaan Apa gue lagi Ngkir pertanyaan juga Tadi bukan Udah makan Sebenernya tadi kita ngomong ini Sepuntar relationship gitu loh Yaudah Tapi mau ngomong-ngomong Ideal menurut kita gitu Ya Tunggu lagi apa Udah makan belum Oh my god Gue paling suka Tapi ngomong-ngomong Ideal relationship Ehm Berapa hari ini Kayak gue ngeliat Di seliuran gitu Di taman gue Ngomongin Cara PDKT yang benar Aha Jadi kayak Which is Which is kayak Ngomongin Ehm Mostly kayak ngomongin Ke cowok-cowok gitu loh Yang kayak Cowok-cowok kalo misalnya Mau deketin cewek Kalian jangan cringy ya Jangan terus-terusan nanya Kayak udah makan belum Gimana hari ini Udah makan belum Jangan Iya Maksudnya kayak Jangan Apa sih Jangan menganggap Apa sih maksudnya Dia bilang Lo deketin cewek itu Jangan Memulai dari Merasa Gue mau deketin Dia sebagai Calon partner Tapi kayak deketin Sebagai temen dulu Ketika udah itu Baru lo Bisa Masuk ke tahap selanjutnya Gitu-gitu Nah keperluan Menurut kalian gimana Karena kan Menurut gue kayak Even kalo lo mau temenan aja Ada tahap PDKTnya kan Sebenernya Gimana cara lo memperkenalkan diri Membawa diri lo Di depan orang Gitu Gitu Menurut kalian gimana Boleh jawab kan Ini PDKT yang baik Dan benar itu seperti apa Ini Gue pengen Mempersempit dulu Ini Relationshipnya Jenisnya apa aja Atau romantik Romantik Iya romantik deh Boleh deh PDKT kan soalnya Kan tadi kan Saya bilang PDKT Temenan juga PDKT gitu kan Makanya tadi Kan mungkin kalo misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya temenan Lebih Lebih general lah Konteksnya maksudnya kayak Ya Basically just be A proper human being gitu Tapi kalo misalnya I know Deketin Sebagai Romantik Interest kan mungkin Kayak rada beda gitu kan Iya Jadi yang ditanya Selatu Kan sarannya tadi bilang Kalo mau Deketin orang Jadiin pacar Jangan langsung Deketin sebagai pacar Tapi kayak Temenan dulu Gitu loh Nah itu yang ditanya kan Nanti keburu di friendzone Nah itu kan Maksudnya kan Ada yang kayak gitu-gitu kan Tapi ada yang Ternyata bilangnya kayak Iya better lo Memposisikan diri lo dulu Sebagai teman yang baik Gitu-gitu Nah kalo menurut kalian Cara PDKT Yang baik itu Seperti apa sih Sebenernya Ya silahkan Kak Neo Tadi katanya mau Jawab Kalo menurut gue Itu buang-buang Waktu sih Kenapa Kalo Lu mau Deketin seseorang Mau dijadiin Partner dan pacar Lu harus Direct gitu loh Be direct dari awal Dengan cara Approach yang Ya kalo mau Jadiin pacar Ya approachnya kayak gitu Jangan jadi Temen dulu Jangan di kayak gituin Karena kalo lu Deketin sebagai temen Lu bakal jadi temen Bener Bakal di friendzone gitu loh Nah gue setuju Kalo yang mau Jadiin pacar Deketin aja gue Flirt for thing Deketin aja gue Ajak dating Tiba-tiba Probo di sendiri Sebenernya Sebenernya Yang perlu dicari Yang perlu dilakukan Di awal relationship Ketika lu pengen Jadiin orang pacar Itu bukan cara Bukan pengen Atau gak Apa Bukan Membuat orang tersebut Jadi pacar lu Tapi liat Orang itu cocok Atau gak Mau atau gak sama lu Itu yang perlu Cari tau Lu cari tau Dari awal Jadi kayak Lu flirting Lu flirting Lu ajak dating Mau gak orangnya Kalo orang yang gak mau Udah tinggalin Kalo mau Ya lanjut Gak dipaksa Iya Ini yang deket Menjadi temen dulu Entah jadiin pacarnya Emang mau gitu loh Jadi gak perlu Jadi gak perlu Kasar ya ternyata Iya gak perlu Masa-masa jadiin temen Atau ini langsung aja Bidaire Kalo dia gak mau Yaudah Kalo dia tetep Lanjut gitu loh Gak perlu buang-buang waktu Agri Tapi kan kayak Gue mau Gue merasa Society saat ini Itu kurang Memahami Lo deketin orang Iya gue ngerti langsung kayak Yaudah deketin aja Nunjukin bahwa Eh gue tertarik sama lo Romantically Tapi kayak Menurut gue Society kita sekarang ini tuh Banyak banget yang Gak memahami Lo Deketin seperti apa sih Yang sebenernya tuh Gak ganggu Buat orang lain gitu loh Karena kan ada yang kayak Misalnya Iya gue udah deketin Sepenuh hati Ternyata menurut ceweknya Ini orang annoying banget sih Ganggu banget sih Gitu Atau sebaliknya Kayak cewek Bisa deketin cowok Tapi kayak buat cowoknya Ganggu Ya sebenernya Yang kayak gue bilang tadi itu Cocoknya buat Orang dewasa Yang udah siap Buat relationship Kalo kayak Anak-anak SMA Yang masih kuliah gitu kan Approachnya masih kayak Kedah Anak SMA yang masih kuliah Anak SMA Atau yang masih kuliah Dia bilang Untuk kuping lu Maksudnya Kalo buat relationship Masih belum Masih kayak main-main Jadi kayak Masih bingung gitu loh Ini orang Deketin gue Kenapa sih gitu loh Bingung-bingung gitu kan Iya Jadi ya Kalo buat Orang kayak gitu Ya Susah sih Gue mau Nambahin deh kayaknya Menurut Gue setuju Overall gue setuju Sama Iki Cuman Kortesi Itu tetap harus ada Jadi kayak There have been times Dark times Dimana gue Kalo misalnya suka Orang kayak Eh gue suka sama lo Gue suka sama lo Gue lagi mau deketin lo Titik Ya gitu lah Ya gak kayak gitu Tapi inginnya nerti Gitu loh Gitu Gue paham Gue paham Maksud lo apa Oke tadi gue kayak Jadi gini Kalo menurut gue Sebelum Saat lo udah mulai tertarik Sama orang Artinya lo udah Mulai mengenal orang itu kan Kecuali lo Falling in love at first sight Which is very rare Dan I don't I kind of believe Apel Gue tuh langsung mencoba Supaya gak ngatain Gitu kan Maka diem dulu Gue tuh lagi berusaha kelas Supaya gak ngatain Gitu kan Gak mengeluknya kata-kata kasar Gitu kan Cuman Iya Pengen gitu Nanti disensor Kalo nanti disensor Oh disensor Tetep aja Kalo misalnya suara gue disensor Kencangan suara gue Dibatah sensornya Jadi Di delete aja berarti Iya jadi Ya lanjut-lanjut Gue gak bakal moto Ketika lo udah mulai Ketika lo udah mulai Ada interest Romantic interest Terhadap seseorang Artinya lo udah mulai Mengenal orang itu Baik itu Cuma sebagai Apa sih namanya Ada cuma Dalam imajinasi lo doang Bisa jadi Itu emang beneran terjadi Bisa jadi Lo udah lama kenal Bisa jadi Lo baru kenal Dan lo masih suka Itu ada banyak Tipenya ya Terus Untuk lo state Bahwa lo tertarik Sama orang itu Itu ada sesuatu yang baik Menurut gue Karena kayak Orang itu jadi bisa Antisipasi Apa yang akan terjadi Selanjutnya Tapi Bener kata itu tadi Kalau misalnya Hal-hal seperti ini Baru bisa Baru bisa Masuk Ke pikiran Orang-orang yang Yang dalam Dalam tanah kutip Udah siap Untuk Melakukan relationship Kalau misalnya Buat rata SMA Atau yang baru Huliah itu Yang baru merasakan Ketertarikan Itu Ya mendingan Lo seneng-seneng aja Dulu orang Ya bener-bener Setuju Lo gak penting juga Mikirin nikah Saat-saat Itu Ya lo Kalau misalnya Lo suka sama orang Ya lo suka sama orang Lo nikmatin lah Perasaan suka itu Sama orang Yang lo suka Patah hati Patah hati lo nikmatin aja Itu adalah Sebuah Itu adalah hal-hal Yang akan Lo temui dalam hidup Iya yang harus lo experience Sebelum lo Menjaga-jaga di dunia Dalam tanah kutip Kedewasaan Dimana Kalau misalnya lo kedewasan Banyak yang lo pikirin Banyak yang lo perkimbangkan Sehingga Yang tadi Iki bilang Untuk Men-state di awal Bahwa Lo tertarik sama orang itu Itu penting Jadinya Ide relevan Ya ya Kok Jadi Sebenernya Kalau tadi Yang si Sela tanya Itu kan sebenernya Cara PDKP yang Tidak annoying kan Enggak Cuma tidak annoying sih Yang maksudnya Yang dalam tanda kutip Normal Enak lah Iya yang enak Enak kan Yang enak Nah Menurut gue Itu tergantung Orangnya Gak ada secara general Itu jawabannya bisa di-apply Ke semua pertanyaan Iya Tapi maksud gue Itu tidak bisa Dijeneralisasiin Karena orang itu Semuanya beda-beda Mungkin ada yang mirip-mirip Tapi tidak ada yang sama persis Ngerti gak Paham Tapi Tapi Itu bisa diminimalisir Ketidak nyamanan itu Bisa diminimalisir Ketika Ya lu udah mengenal orang itu Ngerti gak sih Jadi Lu Dalam tanda kutip Sukanya Ketika lu udah kenal Bukannya sebelum lu kenal Itu Maksud gue Jadi ada baiknya Lu suka sama orang Setelah lu kenal sama orang itu Sehingga PDK-nya Enak Gak harus temenan Aku itu Antara iya dan Antara iya dan tidak juga sih Karena kayak Jadi ngomongin gue Ntar Si Gue langsung kayak Nyambung swing Nah lu langsung nyambung Kalau saya kayak Jelas Kita ngomongnya Oknum aja Jadi gak usah ngomongin Siapanya Mawar Ketika si oknum ini Ketika kucing Seekor kucing ini Tunggu Itu juga Ada kaitannya sama orang lain Jangan Jangan kucing Yang lain Pelatibus 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 Melati 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 Karena ketika si Mawar ini Lu katanya Mawar Terus lu katanya ketawa Selain gue apa Lanjutin Ya karena apa Itu yes and no Buat gue Karena ketika si Mawar ini Deketin gue Itu juga Maksudnya kayak Kita gak kenal-kenal banget gitu loh Ya maksudnya kayak gitu Dan maksudnya Dan gue tidak merasa terganggu gitu loh Maksudnya ada Ada saat-saatnya kayak orang yang Even nih orang Gue udah kenal nih Gue udah pernah kerja bareng Gue udah deket Udah pernah jalan bareng Tapi kayak Kalau deketin gue Gue tetap merasa kayak Nih orang apaan sih gitu Jadi menurut gue Antara iya dan tidak sih Kalau misalnya ngomongin kenal atau enggak tuh Karena balik lagi Menurut gue seharusnya There is some way Yang ketika lu deketin orang Itu tuh gak rese Menurut lo apa Apa ya formulanya Sebenernya gini Gue nambahin Bentar ya Tengah-tengah gini ya Boleh-boleh Sebenernya gak masalah Itu orang Mau temen lama Atau baru kenal Kalau lu suka sama orang Yang deketin lu Lu suka Kalau lu gak suka orangnya Yang mau dia baru kenal Mau temenan lama Tetap gak bakal suka gitu loh Makanya poin gue di awal tadi Kalau lu mau deketin orang Itu cari tau Dia suka atau enggak sama lu Gitu loh Itu yang penting Mau lewatnya cara temenan Atau mau lewat langsung Atau temenan lama Kalau Apa Suka sama orangnya Kalau kita dideketin Ya pasti bakal suka Kalau gak suka sama orangnya Mau temenan dulu Belum kenal Kalau gak suka Tetap bakal gak suka Gitu loh Iya tapi itu kan Baik lagi ke orangnya Nah Jadi Ceritanya gini Kalau menurut gue ya Ketika lu Memutuskan Untuk deketin orang lain Let's say Pasti ada Sekian persen Dari manusia Di dunia ini Yang Gak pernah kepikiran Kayak Eh kalau misalnya Gue pacaran sama dia Gimana ya Itu pasti ada Jadi Ketika lu Even misalnya Kayak lu udah temenan lama Terus kayak Lu suka sama dia Tapi dia cuman suka sama lu Sebagai temen Nyaman Itu not necessarily Kalau lu deketin dia Dia akan Tetap nyaman gitu loh Kadang-kadang Bisa jadi tetap risih Nah Cuman Ada orang yang kayak Lu nih sebenernya Gak kenal-kenal amat Sama nih orang Tapi ketika dia deketin Lu Terus lu jadi merasa Oh iya ya Ternyata Sebenernya di dunia ini Tuh ada loh Orang ini Lu jadi notice dia Tuh kayak In a different way Gitu loh Itu menurut gue Adalah sebuah PDKT Yang works tuh kayak gitu Jadi terlepas dari Apakah lu sebenernya Waktu di awal Lu suka sama orang Apa Orangnya Suka sama lu In Maksudnya kayak In a generic way ya Bukan yang kayak Naksir or something Itu Tujuan lu PDKT Itu seharusnya Waktu di awal Adalah membuat Dia jadi notice lo Gitu Gitu Kalau menurut gue Nah Cuman Ketika lo Bikin Apa Bikin dia jadi notice lo ini Noticenya itu In a good way Or in a bad way Gitu loh Ada yang Kalau misalnya ketika Lo PDKT sama dia Dia malah jadi kayak risih Ya itu berarti PDKT lo gak works Cuman maksudnya Ada Kalau misalnya kayak Dia risihnya Gara-gara Aduh gue gak nyaman Gue beneran cuman ini Sama lu tuh Sebagai temen doang Maksudnya yaudah Gitu Tapi ada yang risihnya Tuh bener-bener kayak Aduh nih orang nih Ganggu banget Berarti gak suka sama orangnya Mau dilihat dari mana pun Ganggu gitu Berarti gak suka sama orangnya Tapi itu bukan masalah Gak suka sama orangnya Karena menurut gue Orang Jawa tuh benar Ki We think trust no Jalaran Sokohulino Cinta itu dateng Karena terhiasa Karena apa Karena apa Sebagai orang Jawa Langsung gue Sama Ya menurut gue Menurut gue orang Jawa tuh betul Kayak We think trust no Jalaran Sokohulino Jadi kalau cinta itu Dateng karena terbiasa Jadi Justru karena PDKT itu When When your PDKT works Then it works Orangnya ketika notice lo ya Dia akan lama-lama Oh iya ya Ternyata si ini tuh Orangnya baik ya Oh iya ya Ternyata ini tuh Orangnya kayak gini ya Terus jadi Jadi lama-lama suka gitu Jadi Justru tuh Perasa suka itu Bisa jadi datengnya Karena PDKT Kalau menurut gue Nah cuman Balik lagi Terus PDKT yang works Yang bikin orang kayak Oh iya ya Dia gak ganggu ya Ternyata orangnya baik ya Dia lucu ya Ternyata Itu tuh kayak gimana gitu Nah Kalau menurut gue Sel Itu Itu balik lagi ke orangnya Soalnya Itu tuh gak bisa Itu tuh gak bisa diformulain gitu loh Iya Ini kita semua ini Bisa ngomong hal yang berbeda-beda Atas tingkat kenyamanan PDKT Terhadap seseorang Ya soalnya Nih ya Ininya ada banyak Apa namanya Isi formula itu ada banyak Yang pertama Isi perasaan kita sendiri Kayak gimana Kita tuh orang yang kayak gimana Pendidikan Apa ya Kita dididiknya seperti apa Kita hidupnya di lingkungan seperti apa Dan segala macem Itu baru dari kita sendiri Itu tadi udah ada tiga atau empat Hal yang gue omongin Dari kita sendiri doang Belum lagi dari orang lain Orang yang mau deketin kita Orang itu siapa Dia tuh kayak gimana Kesamaan hobi Kesamaan ketertarikan Ya Terus Ada lagi Ini Emang Jarang banget Di Acknowledge orang Tapi menurut gue ini Harus di acknowledge Karena Ini kita hidup di negara ini Jadi bukan berarti kita Gue mau Acknowledge Tapi ini harus kita Acknowledge Lingkungan Cocok atau enggak Bisa fit in Atau enggak Soalnya kita kan ingin Berlangsung hidup ya Ada keterlangsungan hidup gitu kan Tujuan dari relationship itu Bukan cuma sekedar relationship kan Udah Udah kejenjang Dimana kita ingin terus hidup Bersama orang ini gitu lah ya Kasarnya Terus abis itu Selain dari lingkungan Ada ekonomi Ada sosial Politik Blah 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 Jadi kayak Ada Sangat banyak variable Yang ada dalam formula ini Sehingga Kejadiannya Untuk masing-masing orang itu Sangat-sangat berbeda Ya bener Misalnya Si A deketin si B Si B deketin si A Dua-duanya saling suka nih Cuma durunya bisa saling riset sama lain Bisa jadi gitu Itu sesuatu yang sangat bisa terjadi Ketika Lo sebenarnya saling sama-sama suka Cuma Lo risih Karena PDKT-nya It doesn't work Seperti yang lo tadi bilang Ya tujuan PDKT itu tadi kan Berlagi ke mencari kecocokan kan Kalau misalnya Jadi Ya Aduh siapa sih yang bilang Waktu gue lupa deh Kalau misalnya Ya Apa yang terjadi Terjadilah If it's supposed to happen Ya It will happen gitu Biasanya gue sih yang ngomong itu Kuih serasera Kuih serasera Kuih serasera Whatever will be will be Ya bener ya Gue mau nambahin dikit dong Kan tadi kan tentang PDKT yang benar Gimana kan Mungkin kalau misalnya dibilang PDKT yang benar itu juga Seperti Kayak bilang tadi Tergantung orang yang masing-masing Cuman ada satu hal yang Mungkin bisa membantu banget Itu adalah Seperti jawaban Ray tadi Yaitu Bisa membaca atmosfer Atau bisa membaca kondisi Jadi kalian mau PDKT dengan cara apapun Sebisa mungkin Lihat kondisinya Maksudnya Dengan cara PDKT kalian itu Apa namanya Potensi apart terlo itu Nyaman atau enggak Terus kayak Kira-kira Cara lo ini benar apa enggak Jadi pokoknya pintar-pintar Membaca lah Kira-kira Apa namanya Aksi lo itu tuh Cocok untuk orang tersebut Atau enggak gitu I guess Itu salah satu yang Bener-bener Bisa Di aplikasikan Ke semua PDKT sih Menurut gue sih gitu Ada satu hal lagi sih Sebenernya yang bisa Di aplikasiin Tapi ini Juga enggak bisa Gimana ya Jadi kayak On the gray zone gitu loh Toleransi Si Sebenernya Itu bisa dimasukin juga Tapi sebenernya Enggak bisa juga At the same time Ngerti enggak sih? Gue bingung Sesuatu bisa lo tolerir Ketika Misalnya gini Misalnya gue suka sama lo Sel Ya Misalnya gue suka sama lo Sel nih Terus Lo udah suka sama gue nih Ya kan Kita-kita udah saling suka nih Terus kita PDKT udah lancar nih Cuman ada beberapa hal Yang gue gak suka dari lo Atau misalnya Kita beda agama Ya Toleransi misalnya dari gue Adalah Ketika misalnya gue mau nikah sama lo Gue pindah agama Ngerti enggak? Tapi itu Coba bisa kejadian Kalau misalnya udah ada rasanya Satu sama lain nih Kalau misalnya belum ada ya Ya udah Gak bisa Ya maksud gue Gak bisa dipaksain gitu loh Kecuali ya Aaaa Geng geng Surcol ya Si Re sama Ateng gimana? Pernyapotnya Iya Ini mau siapa dulu Atau Ateng Ateng aja Ateng aja Re gak penting Oke Mungkin Gue jawabannya berdasarkan Ada pengalaman sih Jadi Kan Ibu gue pernah Coba nyoblangin gue Ke temen tante Apa ya Tante sih temen Temennya gue Terus Si cewek ini tuh kayak Itu kayak bener-bener Keriatan mau pedi kantor gitu deh Jadi terus Kayak Kok yang nanya Kayak Apa warna favoritnya apa? Apa musian? Dan itu Kayak Bener-bener Apa ya? Kayak Malah Menurut gue Sebenernya mungkin PDKT gak butuh kali ya Kalo misalnya emang lo dateng Youtube buat langsung Emang karena mau Jadi pacaran gitu Langsung aja Apa Confess gitu loh Apa Gue emang suka Maksudnya Pasti suka atau engga tuh Udah ketahuan dari first impression kan Jadi kom Jadi kom Saya udah bilang langsung Oh emang dengan Apa Tujuan begini Oke kita Kalo gitu Dari habis udah pacaran Baru cari tau Satu sama lain Gimana Dan itu Menurut gue Lebih jauh Jauh lebih comfortable PDKT itu setelah Udah emang dalam Satu percara Oh oke So menurut gue sih Apa Ya apa Perus yang bener Yaudah PDKTnya Setelah Udah Confess Eh tapi gue Agri sih Bahwa PDKT tuh Gak usah lama-lama Mbak Si Iya Iya Enggak Itu tuh Itu Apa sih namanya Kalo misalnya di Islam tuh Apa Ta'ruf Ta'ruf Iya ta'ruf Itu tuh ta'ruf Maksud gue Nggak Maksudnya Maksudnya Yang lo maksudnya Itu ta'ruf atau bukan Sesuatu seperti itu Iya Sesuatu seperti itu Tapi kalo ta'ruf itu Nikah biasanya kan Jadi Nikah Dini kahin dulu Baru Baru PDKT Iya Paham Paham Oke Oke Ini versi lebih Tone down Iya Tone down Oke Paham saya Benar Ray Menarik Pertanyaannya apa ya Gue tadi lagi nontonin Orang impression Harry Potter Kalo PDKT PDKT sama orang Ada gak sih Maksudnya kalo lu PDKT sama orang Yang menurut lu kayak Must have gitu Untuk bikin PDKTnya Jadi gak awkward Or work gitu Misalnya Atau kayak Jadi gak resek Nanya ke gue salah Soalnya gue adalah orang yang Gak pernah sukses PDKT buat jadian Cuman Jadi PDKT Tadi kan kayak gini Basic Basic questionnya kayak gini Pertanyaan dasarnya kayak gini Tadi kan Ada yang bilang Di timeline dia Kalo PDKT itu Jadiin temen dulu Jangan langsung direct gitu Menurut lu kayak gimana Yang kayak gitu Kalo jadi temen dulu Gue setuju sama Iki sih Itu terlalu muter-muter Gue kenal temen yang Udah jomblo Kayak baru pacaran Waktu SMP terus jomblo Terus gak pernah pacaran lagi Sampai sekarang Karena terlalu lama itu Jadi dari temen dulu Terus partner Mau ngungkapin Aku udah terlalu Nyaman jadi temen Karena kami Karena kami terlalu dekat Maka kami tidak pacaran Begitu Soalnya kan emang ada juga kan Yang emang ngerasa kayak Takut Karena udah terlalu akrab Sebagai temen Jadi kayak takut Relationshipnya berubah Terus jadi rusak gitu kan Ada juga kan yang kayak gitu kan Ya kalo gue sih Kalo misalnya lu emang Niatnya pengennya jadi partner Yaudah gitu Dari awal Itu Jadikan itu tujuan gitu Jangan muter-muter Dari temen dulu Build up sahabat Terus naik level lagi Terus turun level lagi Lu kira game naik level Terus evolusi Evolusi Digimon Kira Pokemon anjir I think there are two types of people Satu bilang evolusi Pokemon Satu bilang Digimon Digimon team Digimon for the win Tim Pokemon Digimon Digimon Pokemon Gue punya pertanyaan deh Buat lo semua Apa pendapat kalian Tentang Menstatuskan Status Tentang status Status Tentang status Jadi misalnya Kalo misalnya Lu Masa ini relationship Tapi pacaran Enggak harus Enggak harus itu Tapi kayak Status aja Enggak harus kayak lu di Facebook Enggak harus Tapi kayak Lu Dekat Tapi enggak juga Tapi pacaran Enggak juga Nikah Enggak juga Gitu lah misalnya ya Apa pendapat kalian Menstatuskan Sesuatu Hubungan Sepenting Apakah sebuah status Dalam hidup lu pada Gitu lah Kalo menurut gue sih Itu balik lagi ke orangnya loh Jadi maksudnya ada orang yang kayak Gue butuh banget kalo misalnya Gue punya hubungan tuh Distatusin Tapi ada orang yang kayak Yaudah Yang penting gue sih sama-sama tau Dan sama-sama kayak udah agree Bakal kayak gimana Yaudah gue nyaman-nyaman aja Itu ada Jadi menurut gue tuh sangat tergantung Sama orangnya banget sih Buat lo sepan Buat lo self Buat lo Gue nanya buat lo Gue Secara pribadi Secara pribadi Buat lo pribadi Kalo gue sih agak-gak terlalu peduli sih Maksudnya kayak Yang penting Lo sama orangnya Punya kesepakatan gitu loh Ya Kayak gue sama dia Iya yaudah kita kayak gini Tapi let's say kayak Tapi kalo Ngestatusin ya bodo amat Maksudnya kayak Hmm Apa ya contohnya kayak Mungkin kalo buat gue yang Sangat Apa ya Gue sering dikirim Itu kayak soal marriage gitu loh Jadi Ada yang Kalo orang Indonesia tuh kan emang kayak Yaudah kalo misalnya lo emang Udah nyaman dan mau hidup sama dia Yaudah lo nikah aja gitu kan Tapi kalo Kalo buat gue tuh kayak status Status pernikahan itu sendiri Gak menjadi penting Jadi kalo gue kayak Gue mungkin Personally gue akan lebih nyaman Kalo misalnya kayak Yaudah gue Domestic partnership Misalnya kayak tinggal bareng Or something Tapi kayak Buat gue untuk kayak Punya buku nikah Tinggal bareng Dan segala macemnya Tetek bengek itu tuh Gak menjadi penting Ya tentu saja Kalo gue tinggal di negara ini Gue harus punya ya Karena maksudnya kayak Negaranya mewajibkan Tapi kayak Kalo buat gue sendiri pribadi Itu gak terlalu menjadi penting Oke paham Yang lain? Tom? Oh gue Lagi nonton Name version Harry Potter juga ya Kok tau sih Gak deh Gue gak kuat buka Youtube soalnya Status ya Gue gak sih yang penting Komitmen dari awal sih Maksudnya kayak Kalo misalnya harus Nge-labelin gitu sih Mungkin enggak Cuman tergantung Gue sama partner gue Komitmennya seperti apa sih Kayak Oh Kita Apa namanya Berhubungan Apa namanya Kayak serius Oh oke Tapi kayak gak perlu Kayak Oh iya gak Kita pacarnya Jadi kayak Hampir sama kayak Sela juga Cuman ya 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 gitu Lu mau punya status itu Gak begitu penting sih Gak begitu penting sih Cuman tergantung Komitmennya aja Dari awal Maksudnya kayak Komitmennya itu hubungannya Seperti apa Kalo misalnya memang Oh komitmen serius Oh berarti Yaudah tanpa status pun Juga harusnya bisa jalan Kayak karena memang Sudah ada agreement Dari kedua belah pihak Cuman kalo misalnya memang Oh komitmennya Over relationship ya Oh oke Ya Ya lo tau sendirikan Pengalamannya seperti apa Jadi ya Yang penting sih Komitmennya sih Gitu ya Oke Aku no comment ah Mulai menjur Iya gitu Ken kecil banget suaranya Statusnya gak penting Masih aja dijauhin Biar gak kedengeran Komitmen Seperti salah bilang sih Kalo misalnya disini kan juga Tanpa status Malah repot kan Karena kau disini Tinggal bareng atau apa Kalo misalnya Oh gak nikah ya Oh berarti Zina atau apa Kayak gitu ya Kalo di Indonesia Jelas penting Cuman kalo Sebenernya kalo misalnya Gue pribadi sih Sebenernya gak ada masalah juga sih Ya soalnya Iya Kalo maksudnya Kalo lo tanya gue Dan maksudnya kayak Di luar gitu Yang kayak orang gak peduli Mau nikah Gak nikah Tinggal bareng Bodo amat gitu Ya Gue sih Domestic partnership aja Gue udah happy-happy aja Kalo gue sebenernya Gak perlu ada kayak gitu Sebenernya gak apa-apa Maksudnya kayak Udah ada commitment Tinggal bareng kayak Tinggal bareng aja Masalah nikah atau enggak Ya Ya gak masalah Gitu Karena menurut gue kayak Ini Aneh sih menurut gue kayak Untuk bisa Berhubungan seksual Lo butuh Legal Approval Which itu menurut gue Aneh banget Nah ini udah mau sekiranya Kontroversial ini Nah ini kontroversial sih Tapi kayak Tapi kan kesannya Kayak gitu kan Maksudnya kayak Kalo menurut gue Ketika lo udah agree Sama orang Iya gue mau Seumur hidup sama lo Menurut gue Lo gak perlu Punya stamp apapun Untuk ngebuktiin itu Sebenernya Jadi kayak Ya ketika lo udah agree Iya gue mau sama lo Ya udah Gitu Jadi sebenernya Kalo Buat gue ya Lo gak perlu Legal approval Sebenernya Tapi Berhubung That's how our country works Then so be it Iya itu kayak Cuman apa ya Stamp of approval From the country For you guys To Apa ya Kayak formalitas doang gitu Intinya Disini itu Ya Sebenernya Ketika lo cerai Juga kayak Lo bakal ngurus lagi Anyway gitu loh Iya Oh dan mungkin Kalo saya memang tinggal di luar Mungkin status lumayan Penting gak sih Maksudnya untuk Domestic partnership gitu kan Ada benefitnya juga kan Kalo misalnya dari Di beberapa negara Iya gak sih Kalo gak salah Yang kalo misalnya Tinggal bareng itu Nanti kayak ada Apa namanya Benefit Kayak suami istri Cuman kan Domestic partnership kan beda Terus kayak dapet apa Gitu Kalo misalnya Iya gak sih Kayak itu loh Kalo yang kayak PTKP gitu Kan pendapatan Pendapatan tidak kena pajak Disini juga Jadi kayak Kalo misalnya Lo udah nikah Punya anak Jadi lo ada tanggungannya Jadi pajak lo dikurangin Gitu-gitu Jadi kayak Mungkin kalo misalnya Memang ada benefitnya Kenapa enggak Cuman kalo misalnya Gak merubah apapun Ya gak penting Mungkin kalo menurut gue kayak gitu Iya Iya Mungkin yang lain Yang lain Ada yang lain? Kateng Kita kateng Tentang Just clarify Jadi Apa pentingnya Satu situ ya Iya Dalam satu 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 apapun Satu apapun ya Wah hujan enak Tentang 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 Gue juga mungkin Gak terlalu Personally ya Apa Gak terlalu Kaya obsesi Harus nge-label Semua status Terus gitu Cuman kalo misalnya Emang yang kayak Buat Relationships yang Emang serius Kayak tadi Tom sama Tom tadi bilang Iya sih kalo misalnya Emang udah komitmennya Dari awal Emang maunya kayak gini Harus udah Kasih Kepasian bahwa Satu sih ini Cuman kalo misalnya Emang apa Ya buat Dari gue sendiri sih Ya Let it flow aja sih Gitu Oke Oke Pengen baso Oke Lu Gue pacarin Sama baso Mau gak Status Bapak 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 Waduh Status Kampung Penting sih Apalagi baso Urat Biar Dariin nanti Pas Pas nginep disini DRL Gue traktir baso Enak dekat rumah gue Sekarang jawab dulu Pertanyaannya Oke Apa tadi pertanyaan Oh iya Kalau buat gue sih Status sebenernya Kayak Gak gitu Penting ya Yang sama kayak Tom Yang penting itu Menurut gue Komitmennya Tapi komitmennya pun Bukan berarti kayak Cuman Halo Iya Dengerin po Gue yang gak bisa Dengar kalian Emang gak ada yang ngomong Oh emang gak ada yang ngomong Oke Jadi Apa Tapi komitmennya sendiri tuh Kalau gue sih Lebih ke komitmen yang jelas Kayak Gue kayak Ini cerita nyata Yang gak tau temen gue Nanti denger apa enggak Tapi ini cerita temen gue Jadi Dia tuh Tapi ini udah Sejam 30 menit sih Gak mungkin dia kayaknya Liset sampai sejauh ini Jadi Dia tuh pernah dekat Dekatnya tuh udah kayak Yang in relationship gitu Udah kemana-mana Antor jemput Kemana-mana Bayarin Udah dapet Benefitnya Gitu Tapi Tapi ya Kedoknya udah kayak Yang pacaran Tapi Mereka Not in relationship Officially gitu loh Gak dipublish Sebagai pacaran Dan mereka pun Kalau ditanya Kalian pacaran ya Gak kok Cuman Apa Waktu itu Bilangnya Ya dekat aja Gitu Waktu itu tuh Mereka tuh Emang keliatannya Kita ngeliatnya udah Sebagai pair gitu kan Tapi ternyata Salah satu pihaknya Yang si B-nya ini Ternyata Ternyata gitu juga Ke yang lainnya Ke banyak orang Itu karena Tidak ada Komit gitu Di awalnya Jadi gak ada Gak ada agreement Di antara Si mereka Masing-masing gitu Jadi apakah ini Open relationship Apakah ini Relationship Tentas status Tapi sebenernya Sudah seperti yang Berstatus Atau kayak gimana Sehingga Si temen gue ini Malah ngerasa Kayak dihianatin Apa Gue udah Mencurahkan Segalanya Gak taunya Ternyata dia Ke yang lain Juga sama aja Kayak gitu Kalau menurut gue Yang penting itu Agreement Dari Si komitmen Merekanya Mau kayak gimana Gitu Kalau si status Pen-labelannya Sendiri sih Menurut gue Kayak Gak gitu Penting Yang penting Ya itu Kalian maunya Kayak gimana Yang jelas Dari awal Gitu Kalau menurut gue Status itu Kalau menurut gue Gak terlalu penting Yang penting itu adalah Kesadaran Kesadaran dan persetujuan Dari kedua belah pihak Kedua belah pihak Harus sadar Dulu Hubungan mereka itu apa Apakah Cuma Friends with benefits Apakah hubungan Kita gak bisa Sebentar Tidak sadar Tidak sadar Apakah Mereka Apa Partner Yang bener-bener Kayak Apa Pacar Gitu Apakah Apa mereka Setuju buat Open relationship Atau buat Apa Stick to one another Enggak Ya close relationship Itu yang penting sih Kesadaran dari kedua pihak Dan Kayak Kasus yang lu tadi Kalau kedua belah pihak Enggak sepakat tadi Ya bingung Jadi yang cewek Ngomongnya kayak gini Yang cewek Ngomongnya apa sih Kan gak nyambung Statusnya memang Gak penting Tapi kedua belah pihak Enggak sadar Enggak ngomong Maunya apa Jadi kedua belah pihak Harus sadar dulu Ya kalau buat gue sih Gue sama partner Harus jelas dulu Dari awal Sampai seterusnya Yang penting Kita sepakat Ini hubungan kita Ini apa Gitu loh Statusnya gak terlalu penting sih Emang basicly Sebenernya status itu Mendifine kan Untuk mendifine aja Sebenernya Ya jenis hubungan kita Ini apa sih Kita ini Apa sih gitu loh Itu yang lebih penting sih Gue mau nambahin Dikit dong Bukan berarti kita Gue mau ngomong Apa namanya Atas semua Anak-anak-anak Cuman kayak Sebenernya Kita bukannya bilang Status itu gak penting Atau gimana Cuman kayak Ada beberapa kasus Dimana status itu Bisa membantu Hubungan tersebut Kayak Oh statusnya Kita pacaran Oh berarti kayak Masing-masing orang ini Kayak Oh gue udah terikat Dalam status pacaran Ini semua orang ini Jadi kayak Itu salah satu boundary Buat Mereka berdua Gitu loh Dalam menjalannya Hubungan tersebut Jadi kayak Ada beberapa kasus Dimana memang status itu Penting Untuk hubungannya sendiri Bukan masalah formalitas Atau apa Jadi ya Ya tergantung Kalau open relationship Ya gimana Open relationship itu Lebih Gue bingung Sini jelasinya Cuman lebih kayak Terbuka I mean Gak Gak harus terikat Satu sama lain Gitu sih Kompet gue Karena yang menurut Dari pengalaman gue sendiri sih Dulu sempet open relationship Kita Statusnya penting gak Sayang harus sama lain Kalau untuk open relationship Iya Karena apa namanya Dengan itu Kita apa ya Jadi kayak Harus sadar bahwa Kita bukan satu-satunya orang Di otak dia Gitu loh Maksudnya kayak Oke Apa namanya Misalnya gue Eh A sama B Nah si A sama B nya Open relationship Mereka udah setuju Porsi A di otaknya si B itu gede Cuman si B masih bisa kemana-mana Dan si A itu Bisa menerima Gitu loh Ngerti gak Maksudnya statusnya itu penting Atau enggak Kalau buat open relationship Kan Untuk open relationship Tadi dia bilang gila Kalau menurut gue sih Pada akhirnya At the end of the day ya Yang penting Itu balik lagi Bukan kayak status Eh kita open relationship Lo enggak Tapi kayak Mutual agreement Bahwa Kita nih ada di dalam Suatu hubungan Yang Dimana Lo tuh bukan Satu-satunya buat gue Bisa jadi ada orang lain Tapi at the end of the day Gue bakal balik Gue suka mutual agreement Mutual agreement ya Menurut gue sih Yang At the end of the day Yang paling penting adalah Mutual understanding Mutual agreement Itu paling penting sih Kalau lihat dari tadi ya Sebenarnya Tapi Balik lagi sih Mungkin kayak Disini kita bukannya mau Bilang bahwa Oh lo tuh gak usah deh Punya status-status Status tuh gak penting Atau kayak misalnya Lo gak usah deh Merit-merit gitu Enggak Sebenarnya kayak ini Beneran dari point of view kita Kayak Regardless whatever Your relationship With Dengan 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 Yang paling penting adalah Agreement dari awal Commitment Iya Mutual Jika Lalu pada akhirnya Kalian mau kayak Men-statuskan sesuatu Atau enggak Yang penting Mutual understanding dulu Gitu-gitu Jadi bukannya kayak Disini mau bilang kayak Gak usah punya status Gak penting Enggak juga Dan saran aja Mungkin dari gue personalis Tapi mungkin gue juga Bila gak terlalu penting Status itu harus gimana Soalnya juga kayak Mungkin karena sering ditanya Eh statusnya apa gitu Jadi kayak udah Kayak wak gitu loh Ini kenapa harus Apa harus di-define sih Jadi kayak Mungkin dari situ Akhirnya jadi Gak pikir gak Ah udah gak terlalu penting Gak apa Gak enak gitu loh So Menarik-menarik Semuanya ya Mungkin saran Untuk pendengar Pendengar Kalau misalnya mau Operate relationship Komitmennya bener-bener ya Soalnya Kalau kalian cuman Bacot doang Sakitnya setengah mati Gitu aja Gitu aja Iya sih Gak bener Soalnya kayak Kalau misalnya Ah gue gak open relationship Abis Gue bisa kemana-mana Cuman sekalinya partnernya Kemana-mana Dia mengacap guru sendiri Jadi kayak Gak bisa mengomongan sendiri gitu loh Jadi bener-bener Komitmennya Ditetapkan di otak Masing-masing Sebelum mau Lentuin status kalian Kayaknya buat Orang-orang Indonesia pada umumnya Konsep Open relationship Itu masih tabu sih Karena kita taunya Konsep Cinta Itu selama ini Kayak dua orang gitu loh Dua orang yang Gak bisa terpisahkan Jadi kayak The idea of having More than one person In your life Itu kayak Konyol gitu sih Makanya kayak Cemburu Ya bener Mungkin bisa gue Dan kayaknya emang Itu tabu Untuk Oh sorry-sorry Ya Mungkin bisa gue bilang Itu tabu untuk Apa sih Orang-orang yang Normal I mean Gimana sih Mayoritas iya Cuman kayak Mayoritas yang Mikir itu Tabu itu ya Orang-orang Normal Konvensional maksudnya Tom Konvensional Maksudnya konvensional Jadi Bukan Dalam tanda kutip Normal Tapi Konvensional Tidak Gue Elaborasi Karena gue Tidak 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 Jelasin sel Konvensional apaan sel Gue Ngerti sih Mas Atekan Jadi kayak Pada dasarnya Society kita ini Dibangun dengan Norma bahwa Monogamous relationship Is the only relationship Tidak Tapi Tidak 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 Kita kan Dari Konvensional Tidak Nah Ini Tengah Tos Ya Cuman dari Kejamanan Dicekokin Kayak gitu Iya Dan Pengalaman gue sendiri Untuk Melihat di Komunitas Tertentu Itu Memang Lebih Apa ya Lebih Itu sesuatu yang Normal sih Untuk Let's say For LGBTQ Relationships Relationship Is a pretty Normal thing Because Gading gue Gak mau lanjut lagi Ya gitu Pokoknya Nanti Nggak tau kenapa Kayak somehow Yang gue pahami Adalah LGBTQ Community Itu kayak Jauh lebih open Terhadap Hal-hal yang Sebenernya Tidak konvensional Ya Gimana ya Sosialiati ini Maksudnya Karena udah lama Karena kita juga Gak bisa open Secara Eh gak bisa open Secara open Gak bisa open Apa ya Ke banyak Orang Jadi kayak Sekaliannya ketemu Dengan orang-orang yang Pemikirannya sama ya Langsung Buka-buka Semua Literal Jadi Gini Tapi Monogamous Relationship Dan polyamorous Itu agak menarik sih Karena kan kayak Banyak debat Yang ngomongin Tentang poligami Sekarang Jadi kayak Ada yang ngomong Kayak Ini gue sangat Left out Bagian Agama Dan Sarah Itu Di kesampingan aja Gue gak mau komentar Soal itu Cuma maksudnya kayak Sebagai General Public opinion aja Kayak ada yang bilang Apa sih Buat apa sih Kayak lo nyakitin Orang yang pertama Dan Menurut gue Itu balik lagi sih Kayak Kalau misalnya Lo udah agree Menurut gue Seharusnya tuh Gak jadi masalah Kayak misalnya Yang kayak tadi Open relationship Kayak Terus kayak Kita udah agree Iya Gue gak apa-apa Kok lo punya pacar dua Yaudah gitu Karena Ternyata kan Di dunia ini Gue juga gak inget ya Apa istilahnya Pokoknya dalam bahasa Perancis Gitu Intinya Di dunia ini tuh Beneran ada orang-orang Yang kayak Triangle relationship Gitu kan Yang beneran kayak Sampai cewek Suamanya dua Atau kayak Dan mereka yaudah Bertiga tinggal bareng Sebagai kayak Satu Pasangan gitu Gitu Jadi kayak Sebenernya kalau balik lagi Menurut gue Yang penting adalah Komitmen dan Mutual agreementnya Kalau mau Meluas sedikit lagi Menurut gue Gue lagi mencari-cari Supaya ini tidak terdengar Farah In any way Jadi Menurut gue Mayoritas orang-orang Di Negara ini Adalah Orang-orang yang tidak Mau Me Susah banget ya Tidak mau Berubah Yang tidak mau berubah Ya itu Jadi mereka itu Tidak terbiasa Menghadapi perubahan Jadi perubahan itu Ada sesuatu yang Biasanya tamu Sehingga ketika Kan Ya contohnya LGBTQ day Itu kan baru ya Kayak Mas gue baru 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 Tiba-tiba Oh my god Is this something new Oh no Ngerti gak sih Oh no There's something new Bisa jadi Alton jadi Pertama Status ya Jadi status itu Menurut gue pribadi Kan udah Tinggal balik Tidak-tidak belum jawab Gue kan belum Oh my god Lupain aja gue terus Tom Gak apa-apa Udah biasa Menurut gue Status Itu adalah Sesuatu yang mengikat Betul Gak apa-apa Gue jawab sendiri Status itu adalah Sesuatu yang mengikat Jadi Dan gue tidak suka Sesuatu yang mengikat Karena Satu dan lain hal Jadi Gue Apa Padahal gue suka Ngikat diri gue sendiri Ya Ya udah gak apa-apa Gak pengen tau sih gue kan Apa namanya Menurut gue Status itu Gue tidak Gue tidak prefer Ada status Di kehidupan gue Tapi karena Norma keluarga Gue pribadi Itu sangat menjunjung Jadi status Dan Ke Moralnya Tinggi banget For some reason Jadi Sering kali Gue Prefer untuk punya status Ngerti gak? Ngerti gak sih? Jadi itu lebih gampang Untuk gue Ngerti gak sih? Lebih Conventional Lebih It's convenient Tapi lo gak prefer Itu sebenarnya Ya It's really convenient If you have status Whether it's Pacar Tunangan Suami istri Apalagi ya Gue gak tau deh Itu deh Partner Whatever Itu sangat-sangat convenient Tapi I prefer not To have them Karena Kehidupan akan jadi ribet Ketika lo mempunyai sebuah status Itu aja Kehidupan gue akan jadi ribet Ketika gue mempunyai status Itu aja Bagus tuh Menarik Udah Oke Yuk Udah Kayaknya Terus apa lagi nih Relationshipnya Udah capek gak sih Ngomongin Ini Ngomongin Partner hidup Yasek Ntar ketemu Laper iya Tadi belum makan ya Iya belum makan Ini untuk 10 menit terakhir Kita ngomongin Yang agak lebih Enteng kali ya Boleh Oke Kita Gimana maksud kita promosi IDRL aja Tetep Tom Bisa dibantu Promosi IDRL Promosi IDRL Gak ada yang bisa gue sabunin lagi Dari tadi Oh belum Tadi nyamperin Nyamper ya udah Gue Gue mau Personal opinion aja deh Buat Nanairo In general Asik Enggak perlu sih Iya Jadi Gue Bener-bener Thank you Titus Endang Soalnya Very open Terus Very accepting Sangat Apa namanya Gue bisa Nge-push Diri gue sendiri Melewati limit Yang udah gue set Terus Supportive Yang jelas Terus Apa Kalau misalnya lagi galau Terus gue tiba-tiba Masuk kena Nayrut Tiba-tiba jadi gak galau Gitu kan Jadinya lucu Ya terus Apa ya Iya gue Gue I think I I won't Choose Any other person To do this journey with me lah Selain lo semua Gitu lah Ah Pacat Gitu Sentimental Ceritanya sentimental Iya Jika kalian pengen Ngedengerin bacatnya Kayak yang lebih baik lagi Bisa dateng ke IDRL ya Ini nih yang gue bilang Supportive Gue baru bilang loh Kalian supportive Terus Gak gitu kan Gak Itu cuma penjeteran doang Guys Sebenernya Gak 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 Ada yang supportive UTA IT Indonesia Langsung aja dateng ke IDRL Tanggal 22 Di tempat ya Untuk HTM 135 ribu Langsung dateng aja Untuk temanya Kita nanti Mau bikin Semacam tema Host club ya Eh apa Host club Host apa Host club ya Nanti di tengah-tengah Ada stripper pole ya Nanti kalian bisa Muter-muter disini Nanti kalian bisa Ngeliat Neo Muter-muter Di stripper polenya Nanti di atasnya Neo ada Ray Abis di atasnya Ada Tengkel Dan sambil kalian lihat Semua orang yang di stripper pole Kalian bisa dapat makan gratis Free flow drinks Dan jangan lupa Kita punya Dress code Semi formal Dress code nya Semi formal Very safe bed Adalah Dress untuk cewek Dan cowok itu ke meja Sama dark color jeans Tapi Selama kalian gak pake Hal-hal yang kita larang Di Notification kita Kalian boleh masuk kok Jadi Contohnya Sendal jepit Pakailah sendal jepit Itu yang tidak boleh Sendal jepit lo mana Celana belel Belel Iya maksudnya Kayak celana sobek-sobek Pakai sendal jepit gak pake Jeans gitu gak boleh Jeans warna Yang kayak washed gitu Gak boleh Bright color jeans Putih, kuning, merah Segala macam Hijau warna gue juga gak boleh Teal apalagi Biru muda gak boleh Ungu juga gak boleh Warnanya Sela boleh Itu boleh Terus Informasi lebih lanjut Bisa langsung dateng ke Pcidrl ya Silahkan dicek Idrl Indonesian Raw and Life Bukan Idrl Nanti datengnya ke Indian apalah Indian Indonesian 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 Raw and Life Nanti disitu ada Poster-posternya Disitu ada List untuk performanya Ada Randal Dan ada Untuk apa namanya Dress code yang lain-lain Bisa langsung Dicek aja langsung kesana Terima kasih Sama-sama Mantap Ini Apa Apakah ada yang denger Sampai jam segini deh Berbakat dong ya Eh ada loh Yang kemarin tuh ada loh Yang dengerin sampai habis Ya ampun Makasih Kawan-kawan Terus biasanya juga Kita semua yang dengerin kan Sampai habis juga Berhubung udah mau Dua jam Ada baiknya Kita tutup dulu Iya Iya Eh 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 Iya udah Tutup dulu ya Kalau gitu Makasih buat kalian semua Yang udah dengerin podcast Nero yang nomor dua ini Sampai sekarang Tepuk tangan dong Yeay Yeay Makasih banget Semuanya Ehm Udah dengerin kita Bacat-bacat ini Jangan bosan-bosan sama kita Kita bakal Ngadain podcast lagi Dua minggu lagi Kalau kalian punya Ada saran Topik untuk kita Omongin minggu depan Bisa langsung Hit the comment section Sebentar Or you can message us What Dua minggu lagi itu DRL Ya kan sekali Bagus dong Oke Biar ada videonya juga Tapi gak dua jam Iya kita ada videonya juga Jadi podcast Dua minggu lagi itu Agak-agak spesial Spesialnya kayak gimana Nanti aja Makanya kalian pantengin aja langsung Oke Youtube-nya Iya Nanti aku pantengin ya Tom Tom Tidak ngerti Kalau misalnya ada koneksi Apa enggak Terus abis itu Apa lagi ya Kita juga Mau Ngas tau Kalau misalnya kita ada kejutan Akhir tahun Iya dong Kita ada kejutan akhir tahun Dimana kita akan We'll end this year With a bang Lainnya ya kan Mantap Oke Sekali lagi Makasih buat semuanya Yang udah dengerin Makasih buat Temen-temen Nana Hero juga Sampai ketemu Dua minggu lagi Di DRL Nana Hero out Bye Bye semuanya Bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati